Anak pendekar jilid 16. Mereka adalah murid generasi kedua Tian Sanpei, setingkat dengan Teng Kaguan. Untung kemampuan mereka tidak setaraf Teng Kaguan, kalau tidak, salah seorang dari ketiga orang ini saja cukup membuat Beng Hoa kerepotan. Beng Hoa tidak menduga bahwa permainan pedang mereka begitu lihai, dalam menghadapi ancaman ini, dia tidak berani mengalah lagi, terpaksa Beng Hoa mengembangkan kemahirannya. Teng tusukan pedang yang lurus mendadak dia ubah menjadi ketukan membentur pedang lawan. Orang yang melibat dirinya di sebelah depan ini adalah Pek Aing Ki, kepandainya paling tinggi di antara ketiga orang ini, karena ketukan pedang itu, terasa pergelangan tangan kesemutan. Sebat sekali, seret, seret kembali Beng Hoa mengerjakan pedangnya, bergerak belakangan namun serangan mengancam lebih dulu, ke kiri menusuk Hoing Yang, ke kanan menusuk Hong Ing Hoa. Hoing Yang dan Hong Ing Hoa belum pernah menyaksikan kiam Hoat selihai ini. Saking kagetnya decengan gugup mereka melompat mundur tiga langkah, padahal dengan bekal kepandain mereka, kalau mau menangkis atau melawan masih cukup mampu. Soalnya kejadian amat mendadak dan tak terduga maka mereka berhasil digertak mundur oleh Beng Hoa, namun lawan tidak mengejar, karuan mereka malu hingga merah mukanya. Lekas Beng Hoa berkata lantang, wampu hanya mohon bertemu dengan Chiang Bun atau Chiang Tiang Lo kalian, tiada maksud ilain. Pek Susiok, teriak Cukian Bing dari kejauhan, bocah ini adalah matematik kerajaan, dia meiukajik sute. Pe Ing Ki, Ho Ing Yang dan Hong Ing Hoa adalah jago-jago yang menonjoy di antara murid generasi kedua dari Tian San Pei, kaum persilatan biasa menjuluki mereka sebagai Tian San Sem Ing. Terutama Pe Ing Ki paling pengah dan Jumawa, sekarang hanya satu gebrak sudah dirugikan oleh Beng Hoa, umpama tiada peristiwa di bawah hingga Jikian Sin terluka, betapapun mereka. Tak mau mengalah dan menyerah. Beginikah Kera, Tian San Pei menyambut kedatangan tamunya jengit Beng Hoa saking tak tahan emosi. Pe Ing Ki membentak, aku belum menuduhmu matematik sudah mending. Berani kau bertingkah sebagai tamu minta dilayani segala, memangnya kau ini barang apa? Baiklah kau menyerah atau kami hamsturun tangan mengbekukmu. Beng Hoa gusar, buat apa aku bicara dengan kalian mendadak dia menerjang, pedang Ho Ing Yang dan Hong Ing Hoa bergerak bersama, menusuk Jian Kin Hiat di kanan kiri pundak. Sementara Pe Ing Ki dengan jurus Likong memanah batu menusuk ke ulu hati. Kali ini mereka sudah siaga, gabungan mereka amat rapi, Beng Hoa pasti takkan mampu membobol pertahanan mereka. Beng Hoa dengan jurus Hian Chiaong Hoat Soa lalu disusul jurus Tiap Jui Huchong, dua jurus pedang dari Bu Beng Kiam Hoat. Hian Chiaong Hoat Soa bersumber dari Cheng Seng Pei, sementara Tiap Jur Hu Cheng bersumber dari Gobi Pei. Tapi kedua jurus ini dilancarkan oleh Beng Hoa hanya bentuknya saja yang kelihatan mirip, padahal isinya berbeda. Tampak cahaya pedang cemerlang di angkasa hingga Tian San Seng Ing merasakan jalur-jalur sinar pedang dingin yang berkilauan berkelebatan di depan mata, seperti puluhan batang pedang panjang sekaligus menusuk dari berbagai penjuru. Wah jauh belum tentu Tian San Seng Ing dapat dikalahkan oleh kedua jurus permainan pedang Beng Hoa, namun mereka terdesak hanya mampu menangkis dan membela diri saja tak mampu balas menyerang. Tiga pedang mereka saling isi dan bahu-membahu hingga merupakan benteng pertahanan yang kokoh, betapapun bencar serangan Beng Hoa temiat tak mampu menjebol pertahanan mereka, paling hanya mendesak mundur dua langkah. Berhasil mendesak mundur ketiga lawannya dua langkah, lega hati Beng Hoa, mendadak dia terbahak-bahak. Kehapa kau tertawa bentak pek, ingki gusar. Aku geli melihat kalian, sahut Beng Hoa. Ho Ing Yang dan Ho Ing Hoa menyerang bersama dari kiri kanan, bentak mereka, apa yang membuatmu geli? Beng Hoa menghela nafas katanya, bukan saja geli, aku pun merasa sayang. Bocah ini membuat jangan hiraukan, sentak pek, ingki. Lekas Beng Hoa melancarkan pedang kilat balas menindih mereka, sehingga rangsakan ketiga lawannya tertekan. Baru dengan santai dia berkata, Tian San Pei merupakan perguruan yang terpandang dalam bulim, siapa tahu murid-muridnya temiata tidak tahu aturan, kalian merusak nama perguruan kalian sendiri, bagi kalian sungguh menggelikan, untuk perguruan bukankah harus disayangkan? Sudah tentu Tian San Seming naik pitam dialog dan dicemoh begitu rupa, serempak pedang panjang mereka menusuk bersama. Diluar tahu mereka, ini memang dikehendaki oleh Beng Hoa. Kepandayan Tian San Seming cukup tinggi, bila mereka hanya bertahan tak mau balas menyerang, bukan gampang bagi Beng Hoa untuk mengalahkan mereka, apalagi menerobos lewat. Kini mereka justru terpancing oleh akal Beng Hoa, hingga Beng Hoa memperoleh kesempatan. Ketiga orang ini balas menyerang dengan Tui Hang Kiam Hoa, bahwa ilmu pedang dinamakan Tui Hang, mengejar angin, namun gerak pedang mereka masih tak secepat permainan pedang Beng Hoa. Terdengar Beng Hoa membentak, lepas pedang kejadian berlangsung secepat kilat, seret pedangnya menuding pergeiangan tangan Hong Ing Hoa. Di antara Sam Ing, kepandayan Ing Hoa paling rendah, tusukan pedang lawan teramat mendadak dan tak terduga, sementara gerak pedangnya sudah terlanjur, untuk ditarik balik menolong diri sudah tidak keburu, terpaksa dia menarik tangan mengundurkan diri. Tang pedang panjangnya terpukul jaruh. Di luar taunya bahwa tusukan pedang Beng Hoa tadi hanya gertakan. Belaka. Begitu pertahanan bobol, Beng Hoa lantas menerobos masuk. Merah bola mata pek ingki, bentaknya, lekas kejar. Cukian Bing dan murid-murid generasi ketiga lainnya sudah tiba dan mengepung di luar kalangan, meski tahu diri sendiri bukan tandingan terpaksa harus berani tampil ke depan mencegat musuh. Lekas Hong Ing Hoa jemput pedangnya, mengikuti langkah kedua suhengnya dia pun mengejar. Beng Hoa membentak, kalian jangan khawatir, aku tidak akan melarikan diri, kedatanganku memang ingin bertemu dengan Ciong Tiang Lo kalian, kalau mau urusan kita selesaikan di hadapan beliau, kalian justru merintangi, memangnya memaksa aku turun tangan ke Ji. Ginkang Tian San Sam Ing setingkat di bawahnya, Beng Hoa bergerak lebih dulu maka jarak mereka cukup jauh. Di saat Beng Hoa berpikir apakah perlu dia memukul jatuh senjata lawan mumpung mereka belum mengurung dirinya, sekonyong-konyong suara serak tua membentak, semua berhenti, bentakan ini membuat telinga Beng Hoa pekak padahal bayangan orang yang membentak belum kelihatan, karuan Beng Hoa kager, dia yakin iwekang orang lebih tinggi dari dirinya, pasti dia seorang tiang lo dari Tian Sanpei. Betul juga dilihatnya seorang laki-laki tua berwajah bersih dengan tiga baris jenggot di dagunya sudah muncul di depannya. Peinki lekas memburu maju serta memberi laporan, lapor Ciong Supek, Tecu berdua tak mampu mencegah bocah ini menerobos ke atas gunung hingga membuat kaget kau orang tua. Kakek ini seperti tidak sabar mendengar laporannya, dia goyang tangan sambil berkata, nanti boleh kau jelaskan, jangan sampai orang luar mencertawakan kita tidak tahu aturan. Lalu dia menoleh mengawasi Beng Hoa, hatinya heran bahwa pemuda ini mampu memboboy penjagaan Peinki beramai. Maka dia berkata, aku inilah Ciong Jan, mohon tanya untuk keperluan apa mencari aku. Kenapa pula secara kekerasan main terjang ke atas gunung? Bahwa Ciong Jan akhirnya dipancingnya keluar, Beng Hoa amat girang, lekas dia menjurah hormat. Tak nyana sebelum dia menyembah, mendadak terasa serangkum tenaga yang tidak kelihatan telah membimbingnya berdiri pula. Beng Hoa memberi hormat dalam jarak lima langkah di depan Ciong Jan, namun tenaga yang dilancarkan Ciong Jan mampu membuatnya tegak berdiri lagi. Mau tidak mau Beng Hoa terperanjat, untung dia masih mampu menjurah setengah hormat baru tegak berdiri melihat Beng Hoa kuat menahan seluruh tenaganya, diam-diam Ciong Jan juga merasa kaget dan heran. Mana berani aku terima penghormatanmu, ucap Ciong Jan tawar. Urusan belum dibikin jelas, apakah sikapmu yang sungkan ini tidak terlalu pagi? Beng Hoa berkata, wampu datang dari Jit Tatbok, ayah wanpweb mama Beng Goan Chow. Belum selesai bicara Ciong Jan bing sudah menukas dari pinggir, metu-metu, tidak tahu malu, ayahmu jelas niye obok, berani kau mengakui Beng Tai Hiap sebagai ayah, tidak tahu malu ya. Beng Hoa berkata kalem, aku bukan metu-metu, tentang riwayatku, panjang ceritanya. Jangan percaya obrolannya, tukas Ciong Jan bing pula, entah cerita bohong apalagi yang akan dikisahkan. Yang terang dia meluka Jik Sute. Ciong Jan goyang tangan katanya, jangan ribut, urusan pasti bisa dibereskan. Katakan satu per satu, mana Jik Kian Sin? Di sini, seru Cuk Kian Bing. Dua murid Kian San segera memapah Jik Kian Sin ke depan. Melihat hawa hitam menjalar di tengah kedua alisnya, diam-diam Ciong Jan kaget, tanyanya, kau terluka apa? Jik Kian Sin berkata, lapor Tai Supek, aku tersambit senjata. Rahasia beracun bangsa cilik ini. Aku bukan metu-metu, Jik Suheng ini juga bukan aku yang melukai, dengan sabar Beng Hoa membela diri Jik Kian Sin naik pitam, serunya, aku terkena sambitan senjata rahasia di waktu bergebrak denganmu, masih berani mungkir. Hektometer, kalau Cusuheng tidak memberi bikling tan kita, mungkin jiwaku sudah melayang sejak tadi. Beng Hoa berkata, bila di pergelangan tangannya ada bekas luka, itu tergores oleh hujung pedangku. Kalau luka-luka di tempat lain, tiada sangkut lautnya dengan aku. Aku tidak pernah bawa senjata rahasia, apalagi beracun, kalau tidak percaya tiang lo boleh menggeledah tubuhku. Peing Ki mendengus, katanya, apakah kau tidak bisa membuang seluruh hamgimu? Sebagai seorang tiang lo sudah tentu Ciong Jan segan turun tangan menggeledah badan Beng Hoa, tanyanya, Sudahkah kalian memeriksa, adakah daerah sekitarnya ada jejak orang lain? Dua murid yang disuruh memeriksa tadi segera tampil bicara, kami sudah memeriksa, tiada jejak orang di sini. Beng Hoa berkata, mungkin setelah manusia rendah itu menyambitkan senjatanya terus lari mumpung keadaan sedang ribut tadi. Cukian Bing berseru gusar, memangnya kau anggap kami semua buta? Hehehe, penimpu amgi itu pasti dalam jarak dekat, mereka segera mencari kesekeliling, namun tidak menemukan bayangan orang lain. Kalau hal itu memang demikian, berarti ginkang orang itu amat tinggi, atau katakanlah kita orang-orang Tian San Pei tidak becus semua. Bukan itu maksudku. Tapi menurut apa yang ku ketahui, manusia siluman yang menyelundup ke Tian San itu mempunyai kepandayan yang luar biasa. Manusia siluman siapa yang kau curigetanya Chiang Jan? Tai cuipi jiulau caopek. Istri Teng Xiao Chiang Bun kalian terpukul luka parah oleh orang ini, Beng Hoa menjelaskan. Chiang Jan terperanjat, katanya, apa, istri Teng Kaguan dipukul luka parah? Toa supek, bukankah bocah ini membual? Sudah setahun lebih Teng Susok meninggalkan Tian San, umpama pulang juga pasti suami istri bersama. Apalagi dengan bekal kepandayanya, manusia siluman macam apa mampu melukai mereka? Ini kenyataan, kata Beng Hoa pula. Teng Tai Hiap berangkat ke Jiktatbok, yang kembali hanya istrinya saja. Memang ada sebabnya sehingga lo caopek dapat melukai Teng Hu Jin. Chiang Jan setengah percaya setengah curiga, segera dia angkat tangan menghentikan penjelasan Beng Hoa, tanyanya, ini soal lain, boleh nanti kau memberitahu kepadaku. Tapi menurut apa yang ku tahu, walau kepandayan lo caopek tidak lemah, senjata rahasia bukan keahliannya, Gin Kang juga belum tentu lebih hunggul dibanding murid ke generasi ketiga perguruan kita. Peing Ki menimbrung, makanya aku bilang bocah ini hendak memfitnah orang lain. Nah, sekarang kelihatan belangnya, murid-murid Tian Sanpei generasi ketiga memang tiada yang tahu siapa lo caopek, dan bagaimana taraf kepandayannya. Tapi Chiang Jan dan pek ingki tahu jelas. Beng Hoa jadi gugup, katanya, umpama penimpuk senjata rahasia beracun itu bukan lo caopek, tapi jarum beracun itu jelas bukan aku yang menyambit. Mohon Chiang lo chiampu periksa adanya. Chiang Jan sadar, katanya, baiklah, biar aku periksa secara seksama, segera dia panggil Jik Kian Sin supaya dibimbing ke depannya, tanyanya, di mana lukanya? Sam lihiat di bawah lutut, sahut Jik Kian Sin. Jarumnya sudah dikeluarkan belum? Belum. Chiang Jan ulur tangan merabah-rabah di bawah lututnya sekian lamanya, dengan kedua jari dia menjepit, sebatang jarum berbisa yang lebih kecil dari jarum. Jahit telah dicabutnya. Biasanya jarum yang menancap di dalam kulit daging disedot keluar dengan besi semberani, tapi Chiang Jan mampu menyedot keluar jarum kecil itu dengan tenaga dalamnya, betapa tinggi lewekangnya, Beng Hoa kagum dibuatnya. Sekian lama Chiang Jan mengamati jarum itu, wajahnya menampilkan rasa heran dan kaget. Pemiatan dia tahu jarum beracun itu adalah senjata rahasia tunggal buatan keluarga Tong di Sujan. Senjata rahasia keluarga Tong terkenal di dunia dan tiada bandingannya. Gin Kang juga merupakan keahlian anak murid keluarga Tong. Peing Ki bertanya, Chiang Supek, apakah kau sudah tahu seluk-beluk amgi bocah ini? Timbul rasa curiga Chiang Jan, kepandayan keluarga Tong selamanya tidak diajarkan kepada marga lain kecuali keturunan sendiri, tapi bukan mustahil orang ini samaran anak murid keluarga Tong. Tapi Kiam Hoat yang dimainkan tadi jelas bukan kepandayan keluarga Tong, mungkinkah keturunan keluarga Tong berguru kepada orang lain? Tapi bila dugaanku ini meleset, maka apa yang dikatakannya tadi jujur dan benar. Maka dia berkata, baik, anak muda, sementara biar aku percaya bahwa amgi ini bukan kau yang menyambitkan. Sekarang coba kau tuturkan bagaimana lo cobek melukai Teng Hu Jin. Apa kau menyaksikan sendiri? Aku tidak menyaksikan sendiri. Tapi semalam aku bergebrak dengan lo cobek. Kau hanya bergebrak dengan dia, dari mana kau tahu sebelum bertemu dengan kau, dia sudah melukai Teng Hu Jin? Seorang temanku juga terluka oleh pukulan lo cobek, dia datang bersama Teng Hu Jin, siapa dia? Keponakan perempuan pemimpin Laskar Gerilia di Jiktatbok Leng Tiat Jiao, namanya Leng Ping Ji. Bicaramu makin ngelantur, tukas peingki. Memangnya susok kami tidak pulang bersama suaminya, malah bersama orang lain. Teng Hu Jin sudah mengangkatnya sebagai murid angkat. Yang datang bersama mereka ada pula putri kepala suku Wana dan Santala, pemuda paling gagah dari suku itu. Peingki bertanya, Bagaimana mungkin susok menerima murid di Wikiyang? Dari mana kau tahu sejelas ini? Panjang ceritanya. Kalau kalian tidak percaya, boleh kuajak kalian ke sana mencari mereka. Tapi menurut pendapatku, lekas cari Teng Hu Jin saja. Kalau ceritanya panjang, biarlah kau ceritakan dulu bagaimana Teng Hu Jin terluka. Walau Beng Hoa bicara dengan lancar dan wajar, Temiata Cheong Jan masih belum mau percaya, dia berpikir, Tai Cui Pijiu Lao Cao Pek meski terunggul di dunia, tapi ilmu pedang istri kaguan terhitung yang paling bagus di antara murid generasi kedua, umpama tak mampu mengaiahkan musuh juga tak mungkin terpukul luka parah. Beng Hoa tidak mau membuang waktu, supaya mereka percaya dirinya bukan matumata, supaya mereka lekas mencari Teng Hu Jin, maka dia bercerita secara ringkas. Tak nyana baru setengah dia bercerita mendadak Peingki mendebatnya, tadi kau bilang hanya Lok Cao Pek seorang, kenapa sekarang menjadi dua orang? Siapa pula bangsa Csituan itu? Memang aku mohon tanya kepada Cheong Lo Cheong Pua, adakah perguruan kalian belakangan ini menerima murid baru Sitoan? Betul, Sahut Cheong Jan, orang Sitoan yang kau katakan tadi siapa namanya? Dia bemama Toan Kiam Cheng Sahut Beng Hoa. Berubah air muka Cheong Jan, tanyanya gugup, kelahiran mana kelahiran Tai Li? Apa kedudukannya? Si Ongnya dari istana keluarga Toan. Tanya jawab berlangsung cepat dan tegas, murid-murid Tian Sanpe menjadi gempar. Bukankah Toan Sute kita yang dimaksudkan? Bualan belaka, mana mungkin Toan Sute sekongkol dengan manusia jahat dari luar melukai orang kita sendiri? Dengan menyeringai dingin Pek, Ingki berkata, Cheong Supek, coba dengar apa yang diterangkan bocah ini. Toan Sute adalah keponakan Toan Tai Hiap, hal ini kau orang tua tahu betul. Kukira asal-usul Toan Sute tidak mungkin dipalsukan. Cheong Jan manggut-manggut, katanya, betul, aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Pernah juga ku uji kepandayan ajaran keluarganya, pasti tidak salah. Pemiatat Toan Kiam Cheng tahu, setelah kedok kejahatannya terbongkar di atakan bisa menyembunyikan diri di Tionggoan lagi, maka dia pikir lebih baik menyingkir ke tempat jauh. Akhirnya dia berunding dengan guru silumannya, Aoyang Tiong. Aoyang Tiong memberikan akal yang terlalu berani yaitu masuk ke perguruan Tian San. Letak Tian San jauh di ujung barat laut, tiada hubungan dengan kaum persilatan di Tionggoan. Menurut perhitungan mereka, mengingat hubungan guru dan murid dengan Seng Paman, bila Toan Kiam Cheng tidak muncul di Tionggoan, Beng Hoa pasti tidak akan membongkar kedok dan muslihatnya, umpama berita itu akhirnya sampai ke telinga pihak Tian San Pei. Mungkin Toan Kiam Cheng sudah banyak belajar. Apalagi untuk menguasai. Wi Kiang, pihak kerajaan juga ada rencana untuk mencaplok Tian San Pei, bila rencana akhirnya harus dilaksanakan lebih dini, dalam jangka setahun pasti Kiam Cheng sudah dipanggil keluar. Setiba di Tian San, temiata dengan lelua satuan Kiam Cheng diterima oleh Teng King Tian dan diangkat menjadi murid Tian San Pei. Teng King Tian menunjuk sutenya, salah satu Teng Lo Tian San Pei juga yaitu Bu Seng Tai sebagai gurunya. Peinki adalah murid tertua Bu Seng Tai, selama dua bulan ini, kepandaian yang diajarkan kepada Toan Kiam Cheng masih di bawah bimbingannya. Toan Kiam Cheng serba bisa dan pandai, menguasai silat dan sastra, pandai bicara bermulut manis lagi, dari keturunan bangsawan yang lurus, setiba di Tian San hanya beberapa hari dia sudah bergaul akrab dan menarik banyak simpati sesama saudara seperguruan, Chi Wong Jan sendiri juga amat sayang kepadanya. Peinki termasuk Suhengnya yang mengajar silat, sudah tentu dia membebelas Seng Sute mati-matian. Karena seluruh orang-orang Tian San tiada yang mencuri Getoan Kiam Cheng, maka orang banyak lebih yakin bahwa cerita Beng Hoa hanya bualan belaka. Apalagi sekarang Beng Hoa menuduh Toan Kiam Cheng sebagai matumata, orang banyak menganggap Beng Hoa justru maling teriak-maling. Karuan Gusar Peinki bukan main, maklum bila Toan Kiam Cheng betul adalah matumata, kemana dia harus taruh mukanya? Anak Kurcaci, kau mengaku sebagai putra Beng Hoa Ancao Beng Tai Hiap, sayang kau tidak mencari tahu siapakah paman Toan Kiam Cheng? Beliau adalah teman baik di Beng Tai Hiap tahu. Sudah tentu aku tahu, Sahut Beng Hoa. Pamannya, Toan Tai Hiap, adalah teman baik ayahku, justru kalian tidak tahu bahwa Toan Tai Hiap juga adalah guruku yang berbudi. Sudah tentu Peinki tidak percaya, jengeknya, bohong, kalau dilanjutkan, mungkin kau berani bilang bahwa Chosu Tian Sanpei kami juga punya hubungan dengan kau. Mana berani aku mengagulkan diri, tapi bila dibicarakan secara teliti, boleh dibilang aku pernah mendapat budi petunjuk Chiang Bun kalian. Berkerut alis Cheong Jan, tanyanya, bagaimana mungkin? Teng Lo Chiang Bun dahulu pernah berdiskusi petunjuk kepada Kim Siih Kim Tai Hiap. Kim Tai Hiap punya dua ahli waris. Yang tertua adalah Kang Hei Tian Kang Tai Hiap, murid tunggalnya, seorang lagi adalah putranya Kim Tiok Liu Kim Tai Hiap. Aku pernah mendapat petunjuk berharga dari Kim Tai Hiap, minum air tidak lupa pada sumbernya berarti perguruan kalian juga ada budi terhadapku. Peinki tertawa dingin, jengeknya, Wan, maaf, kami kurang hormat. Temiata kau ini juga termasuk murid Kim Tiok Liu Kim Tai Hiap. Aku tak punya rejeki untuk menjadi murid Kim Tai Hiap, aku hanya mendapat sedikit petunjuknya saja, mana berani aku mengaku muridnya. Jika aku memberi petunjuk kepadamu paling tidak kau pasti anggap aku sebagai orang terdekat. Haha, kalau kau adalah murid Toan Tai Hiap, seorang angkatan muda yang dekat dengan Kim Tai Hiap pula, kenapa kau justru memfitnah keponakan Toan Tai Hiap sebagai matu-matu musuh? Umpama aku percaya obrolanmu, maka kau juga terhitung manusia yang tidak kenal budi. Budi perguruan mana berani ku rupakan. Tapi Toan Kiam Cheng jelas adalah matu-matu, aku tak berani karena hubungan pribadi mengabaikan kepentingan umum. Seluruh murid-murid Tian San Pei tiada yang percaya omongan Beng Hoa, hanya Cheong Jan saja yang serba curiga, dari tusukan pedangnya yang hanya sedikit melukai pergelangan tangan Jik Kian Sin. Permainan pedangnya memang mirip ilmu pedang keluarga Kim, tapi tidak seluruhnya murid dari ajaran keluarga Kim. Biarlah ku coba saja. Jurus pedang itu kombinasi antara Bu Beng Kiam Hoa, Beng Keh Tzu Hoa dan Kim Kekiam Hoa, merupakan ciptaan Beng Hoa sendiri. Kim Kekiam Hoa mengambil keunggulan Tui Hang Kiam Hoa dari Tian San Kiam Hoa. Maka jurus yang dilancarkan itu hanya boleh dihitung mengandung seperenam dari Tian San Kiam Hoa yang asli, tapi betapa tajam pandangan Cheong Jan, dari bekas luka tusukan di tangan itu dia sudah menarik kesimpulan. Sebetulnya Beng Hoa masih ingin menjelaskan seluk-beluk Toan Kiam Cheng, tapi Cheong Jan sudah mengulap tangan, katanya, mungkin kelahiranmu mempunyai rahasia yang tak boleh diketahui orang luar. Tapi kami tak sempat mendengar penjelasanmu, sekarang aku ingin tahu kau memfitnah Toan Kiam Cheng sebagai matu-matu kau berani bicara berhadapan dengan dia. Kebetulan kalau dia berani tampil di depanku, Kian Bing, pergi kau panggil Kiam Cheng kemari. Cheong Supek, Serapak Ingki, omongan bocah ini mana boleh dipercaya. Umpama Toan Sute ada di sini, dia juga membual bukan. Membual bisa saja, tapi kenyataan akan tetap kenyataan. Aku bisa bertindak, lekas panggil Kiam Cheng kemari. Peingki tidak berani membantah, sambil mengiakan dia pergi mencari Toan Kiam Cheng. Mendadak Han Ing Hoa, berkata, coba lihat, bukankah itu Toan Sute sudah datang? Beng Hoa menoleh ke arah sana, memang dilihatnya Toan Kiam Cheng sedang berlari menghampiri. Di belakangnya ada seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun, ginkang bocah ini sudah lumayan, Toan Kiam Cheng berlari cukup kencang, temyata dia tidak ketinggalan jauh. Agaknya peingki senang dan sayang kepada bocah itu, segera dia menyongsong, katanya sambil menggandeng tangan bocah itu, N.Y.O. Sute, kau ikut datang melihat keramaian. Kebetulan kau mau datang. Kelihatannya bocah itu amat senang, tanpa menghentikan langkah, mulutnya sudah bertanya, kabarnya ada metu-metu kemari, Toan Toa kau mengajakku melihat keramaian, apakah metu-metu itu sudah tertangkap? Dalam waktu yang sama Toan Kiam Cheng juga berseru, ada apa titik? Ciong supek ingin bertanya kepadamu, sahup peingki. Toan Kiam Cheng iangsung ke depan Ciong Jan, melihat Beng Hoa dia pura-pura kaget, teriaknya, loh, kenapa bocah ini juga di sini? Dia bernama N.Y.O. Hock A, metu-metu kerajaan. Kau inilah metu-metu, dan Prat Beng Hoa, semalam bagus ya perbuatanmu. Berani kau bicara sejujum ya kepada Ciong supekmu. Kurang ajar, malah kau tanya aku. Ciong supek, bocah ini, dia, dia. Bocah itu juga berteriak heran, jadi dia inilah metu-metu, kenapa kalian tidak memberkuknya? Kiam Cheng jangan marah, urusan harus dibikin jelas. Semalam kau di mana? Pernahkah kau keluar? Semalam aku mengajar Yante membaca, setelah dia mengantuk aku menemani-nya tidur, aku tak pernah keluar. Boleh kau tanya kepada Yante, sikapnya penasaran. Melihat bocah itu jantung Beng Hoa sudah berdebar, mendengar peingki memanggil N.Y.O. Sute sementara Tuan Kiam Cheng memanggil Yante, hatinya terkejut dan girang pula. Kim Bik Hong bilang adiknya itu bemama N.Y.O. Yan jadi bocah ini adiknya. Dengan seksama dia mengawasi bocah itu, wajahnya bersih cakap. Waktu berusia 7 tahun dia berpisah dengan ibunya, dalam benaknya masih terkesan wajah ibunya, terasa bocah ini mirip wajah ibunya dulu. Karuan hatinya senang sekali, namun juga merasa khawatir bagi adiknya ini. Ciong Jan mengelus kepala N.Y.O. Yan, tanyanya lembut, Yan Ji, semalam pelajaran apakah yang kau selesaikan? Tuan to aku menyuruh aku membaca syair ciptaan Li Tai Pek, coba kau baka satu baik di antaranya. N.Y.O. Yan lantas tarik suara bersenandung dengan suaranya yang melengking. Ciong Jan mendengarkan sambil mengawasi Tuan Kiam Cheng. Coba kau ingat-ingat. Selama kau membuat tulisan sebelum, tidur bukankah harus latihan pedang di pekarangan? Semalam ada rembulan, rembulannya di timur atau di barat? N.Y.O. Yan teringat, sahutnya, tidak di timur juga tidak di barat, tepat di atas kepalaku. Agaknya Ciong Jan amat puas atas jawaban ini, katanya dengan tersenyum, itu berarti sudah menjelang tengah malam. Kiam Cheng, kau membantu M.Y.O. Tai Hiap mengajar baka kepada Yan Ji harus melihat waktu, jangan terlalu berat. Anak-anak perlu tidur yang cukup, selanjutnya dia harus tidur lebih pagi. Pemiatan N.Y.O. Yan belajar silat siang hari, malam hari belajar sastra. Kungfunya langsung diajari Teng King Tian, Ciyang Bun Jin Tian San Pei, sementara pelajaran sastra diserahkan kepada M.Y.O. Tiang Hong. Sejak Teng King Tian tetirah dan M.Y.O. Tiang Hong turun gunung, maka Ciong Jan mengajar kungfu, Tuan Kiam Cheng mengajar sastra, karena di antara murid-murid Tian San Pei hanya Tuan Kiam Cheng seorang yang bun bucoan Cey, pandai bersilat mahir membaca. Tuan Kiam Cheng mengiakan, katanya, Yante amat rajin belajar, semalam tanpa sadar aku mengulur waktu hingga agak kemalaman. Baik, kau tak perlu ikut campur, lalu dia menoleh ke arah Beng Hoa, dengan wajah dingin membesi, katanya sinis, anak muda, ilmu pedangmu memang lihai, kenapa kau justru tidak berbuat baik. Beng Hoa berjengkrak kaget, serunya, dalam hal apa wampu berbuat salah? Aku paling benci bila anak muda berbohong. Bukan saja kau membual, kau memfitnah anak murid perguruanku. Sebetulnya tak boleh kuampuni orang jahat seperti dirimu, mengingat tidak mudah kau belajar sebaik ini, lekas kau enyah saja. Beng Hoa gugup, katanya tergagap, tapi apa yang ku katakan semua kenyataan. Masih berdebat sentak cium jan gusar. Kau bilang semalam bergebrak dengan lo caopek, walau tidak tepat waktunya, tapi di malam hari, bukan hari ini. Betul, memang kejadian mungkin setelah lewat tengah malam, debat Beng Hoa. Sebelum kau bergebrak dengan lo caopek, dia sudah melukai teng hujin? Karena pikirannya ruwet hingga Beng Hoa tidak menyadari faktor waktu yang cukup penting untuk memecahkan persoalan ini, tapi karena didesak cium jan terpaksa dia menjawab dulu, betul, sayang aku tidak tanya temanku, kapan kira-kira teng hujin dilukai. Makin besar amarah cium jan, bentaknya, jadi menurut tanggapanmu, teng hujin terluka sebelum tengah malam. Saat itu Toan Kiam Cheng masih mengajar membaca, kalau kau tidak berbohong, memangnya anak ini yang membual. Tidak lekas kau enyah, memangnya inginku gebah kau. Dari empat tiang lo Tian San Pei, cium jan adalah yang tertua, orangnya bajik, welas asi dan berwibawa, terhadap siapapun dia ramah dan sopan, sekian banyak murid Tian San Pei selamanya belum pernah melihat dia marah. Kali ini dia marah-marah, karuan seluruh murid-murid Tian San berdegup keras jantungnya. Anehnya Beng Hoa yang dibentak dan dimaki supaya enyah seperti tidak mendengar atau melihat, dia tetap berdiri di depan cium jan dengan kaku. Kemiata hatinya amat khawatir akan nasib adiknya yang masih hijau ini. Mimpi pun tak pernah disangka bahwa adiknya membual untuk membelat Toan Kiam Cheng. Seperti juga ayahnya, terhadap adik yang belum pernah dilihatnya ini dia menaruh harapan besar. Harapan terbesar bukan ingin kelak dia berhasil mempelajari kung fu tinggi Tian San Pei namun menaruh harapan supaya dia mendapat didikan dan gemblengan dari guru telah dan sehingga kelak menjadi manusia yang berguna, manusia jujur, baik dan berguna bagi sesamanya tidak menjadi orang jahat, munafik seperti ayah kandungnya. Tapi sekarang, harapan yang dikandungnya itu berubah menjadi tusukan batin yang membuatnya patah semangat. Tak boleh aku membiarkan Kiam Cheng merusak pikiran adik sehingga dia versesat jalan. Aku harus membongkar kebenaran kejadian ini dalam keadaan diburu emosi Beng Hoa mengertak gigi dan tak bisa banyak pikir lagi. Mendadak dia meraih ke arah Nyo Yan, teriaknya, Yan Teh, tahukah kau aku adalah hengkohmu? Sebetulnya Beng Hoa tahu, Nyo Yan pasti tidak mau percaya. Tapi dia pikir dalam keadaan terjepit begini, lebih penting dia merebut adiknya dari tangan Tuan Kiam Cheng baru membuka tabir persoalannya. Karena masih ada satu hal yang membuatnya khawatir bila Tuan Kiam Cheng terbongkar ke doknya, bukan mustahil adiknya dijadikan Sandra untuk meloloskan diri. Saat itu Nyo Yan berada di samping Tuan Kiam Cheng, sementara Tuan Kiam Cheng berdiri berjajar dengan Pek Aing Ki, sebelah tangan Beng Hoa meraih adiknya, sementer, tangan yang lain mendorong Tuan Kiam Cheng. Beluk Tuan Kiam Cheng jatuh celentang, tapi Beng Hoa tidak berhasil menarik adiknya. Pek Aing Ki yang berdiri di samping melancarkan serangan pedang. Cepat luar biasa, sinar kilat menyambar, pergelangan tangannya ditabas, Beng Hoa dipaksa untuk melayani tabasan pedang ini, menyusul tering pedang panjang Pek Aing Ki terjentik lepas terbang ke udara oleh Tan Chi Sin Heng Beng Hoa. Karena tergesa-gesa melancarkan serangan balasan, maka kali ini dia tidak kenal belas kasehan lagi. Maksud Beng Hoa hendak merebut kembali adiknya, tapi anggapan mereka justru dianggap menyergap. Hal ini bukan saja membuat orang-orang Tian San Pei kaget, Cheong Jan pun melengak. Karuan orang-orang Tian San Pei menjadi gempar. Wah awas, dia hendak membunuh Nyo Sute, keparat keji, anak kecil pun akan kau bunuh. Cheong Jan Gusar, Wut Kontan telapak tangannya memukul ke punggung Beng Hoa. Bagi setiap insan persilatan, bila jiwanya terancam akan timbul gerakan otomatis untuk menyelamatkan diri. Merasa angin tajam mengancam punggung, tak sempat banyak pikir lekas dia gunakan Ih Sing Hoanwi dengan jurus Hang Hun Tugwat dia sampuk tenaga pukulan Cheong Jan Serong ke pinggir. Walau marah Cheong Jan masih bisa menjaga diri, pukulannya itu hanya sebagai pukulan darurat saja, paling hanya melukai sekedarnya, bukan bermaksud membunuh Beng Hoa. Bahwa Beng Hoa mampu memunahkan pukulannya, membuat Cheong Jan kaget dan serba susah. Luekang bocah ini temiat tak amat tinggi, usianya paling baru 20, sungguh bakatnya cukup menonjol sayang tidak belajar baik, Perlukah aku merenggut jiwanya maklum tadi Cheong Jan hanya menggunakan setengah tenaga, tokoh-tokoh silat dunia yang mampu mematahkan tenaga pukulannya mungkin hanya belasan orang saja. Peinki seperti merabah pikiran Seng Supek, teriaknya, bocah ini tadi bilang Beng Tai Hiap adalah ayahnya sekarang bilang pula. Yan Ji adiknya. Supek, coba kau pikir, perlukah kita tanya lagi kepadanya. Karena kagetan Ye Oyan menangis dan berteriak, dia ini metu-meta, mana mungkin dia engkohku. Supek, bunuh dia, lekas kau bunuh dia saja. Toan Kiam Cheng senang, teriaknya, betul dia itu metu-meta, sekarang dia tahu kedoknya terbongkar maka mengamuk. Tak usah kita adu mulut lagi dengan dia. Tiada seorang pun tahu riwayat hidup N.I.O. Yan, tapi Ciong Jan dan Peinki tahu rahasianya. Bahwa Beng Hoa bilang N.I.O. Yan adiknya secara tidak langsung dia sudah mengaku bahwa N.I.O. Bok pun ayahnya. Memang anak N.I.O. Bok belum pasti metu-meta, tapi Toan Kiam Cheng menggunakan alasan yang masuk akal, di dalam suasana sekalut ini, mau tidak mau Ciong Jan dipaksa untuk percaya bahwa Beng Hoa memang patut dicurigai sebagai metu-meta. Maklum dalam pandangan Ciong Jan, umpama kedua kakak beradik ini betul adalah anak N.I.O. Bok, tapi Beng Hoa jelas berbeda dengan N.I.O. Yan. Karena N.I.O. Yan dibawa ke kiansan oleh Mia O.T. Yang Hong, waktu itu dia baru anak kecil yang berusia setahun. Karena memberi muka kepada Mia O.T. Yang Hong, apalagi dia tahu ibu bocah ini Hun Cilo adalah pejuang perempuan yang gugur di Medan Laga, baru Teng King Tian mau menerimanya sebagai murid. Bocah yang dididik dan diasuh oleh Tian San Chiang Bun dan Mia O.T. Yang Hong sejak umur setahun, betapapun kejahatan ayahnya jelas takkan ada sangkut pautnya dengan bocah ini. Tapi Beng Hoa, terlebih dulu Toan Kiam Cheng sudah memberi kesan jelek kepada orang-orang Tian San, apalagi Ciong Jan menyangka Beng Hoa tumbuh dewasa ikut T.I.O. Bok, kalau dia dituduh sebagai matumata, Ciong Jan lebih cenderung untuk percaya tuduhan Toan Kiam Cheng itu. Di tengah caci maki dan keributan orang banyak, bahwasannya Beng Hoa tidak diberi kesempatan memelah diri. Kiam Cheng, kata Ciong Jan, bawa pulang Yan Ji. Ada beberapa persoalan, setelah Mia O.Tai Hia pulang boleh kau bicarakan kepadanya, maksudnya supaya Toan Kiam Cheng bertindak sendiri, membongkar liwayat hidup N.I.O. Yan. Tecu mengerti, Toan Kiam Cheng mengiakan, segera diatarik N.I.O. Yan terus pergi. Pelan-pelan Ciong Jan menggaris bundar dengan kedua tangannya, siap menyerang, bentaknya, anak muda, cabut pedangmu, berani kau memandang rendah diriku? Ciong Tai Hiap, mohon dengarkan dulu penjelasan Wampua, baru sekian Beng Hoa bicara, tenaga pukulan Ciong Jan sudah membuat darah di otaknya mendidih. Tak sempat bicara, terpaksa dia selamatkan dulu jiwanya, dengan bersalto dia mencabut pedang, balas menyerang untuk memelah diri, setiap pukulan Ciong Jan dia punahkan dengan baik. Jurus yang dilancarkan adalah tiap Jiu Hu Cheng, hawa pedangnya simpang siur, isi kosong, kosong isi, perubahannya rumit dan sukar diraba, Ciong Jan yang sudah memiliki taraf kepandayan tinggi tak langsung memuji dalam hati, jurus tiap Jiu Hu Cheng ini perubahan dari Siong San Kiam Hoa Ad. Empat puluh tahun yang lalu, Kim Cih Tai Hiap menciptakannya dengan memetik intisari kelebihan dari perguruan lain. Jurus tiap Jiu Hu Cheng ini pernah mengalami kebaikan dan revisi akhirnya dilebur di dalam Kim Keh Kiam Hoa Ad. Waktu aku mulai belajar dalam perguruan, pernah aku saksikan Kim Tai Hiap melancarkan jurus ini, tak nyana empat puluh tahun kemudian, dari tangan seorang anak muda aku melihat jurus ini pula. Jurus yang dilancarkan pemuda ini, tenaganya memang tidak sekokoh Kim Tai Hiap dulu, tapi keajaiban perubahannya justru setingkat lebih sempurna. Pepatah bilang, patah tumbuh hilang berganti memang tidak salah. Entah dari mana datangnya semangat tempur, apalagi setelah belasan jurus, dia sudah merasakan permainan pedang Beng Hoa memang betul pernah mendapat petunjuk Kim Tiok Liu yaitu putra Kim Siih pencipta jurus ini, kalau diberi petunjuk langsung oleh Kim. Tiok Liu, usia Beng Hoa semuda ini mana mungkin berhasil menguasai Kim Keh Kiam Hoa Ad sesempurna ini, sampai pun perubahannya yang rumit dan paling mendalam pun jauh lebih unggul dari Kim Keh Kiam Hoa Ad. Padahal Chiong Jan tidak tahu bahwa dugaannya hanya benar separuh. Beng Hoa memang betul pernah mendapat petunjuk dari Kim Tiok Liu, namun taraf kepandai yang ilmu pedangnya mencapai puncaknya juga sebetulnya berbeda dengan Kim Keh Kiam Hoa Ad yang asli, ini memang ada sebab lainnya. Pembaca tentu tahu cikal bakal Tian San Pei Hoa Tian Tok adalah murid Tio Tan Hong, sebagai ahli silat dia memang mendapat ajaran sempurna dari gurunya, namun di Tian San tidak sedikit puya yang berhasil diciptakan sendiri, hingga akhirnya menegakkan suatu aliran tersendiri. Tapi ajaran silatnya tak pernah meninggalkan keaslian ajaran gurunya. Kim Keh Kiam Hoa Ad menggunakan Tian San Kiam Hoa Ad sebagai dasar, maka bila mau diteliti sebetulnya berbagai cabang aliran itu hakikatnya dari satu sumber yang sama. Justru permainan Kiam Hoa Ad Beng Hoa sekarang dinilai kerumitan, kelihayan dan kesempurnaannya justru masih lebih tinggi dari ilmu pedang yang diciptakan Ho Tian Tok. Walau demikian, antara Bu Beng Kiam Hoa Ad, Kim Keh Kiam Hoa Ad dan Tian San Kiam Hoa Ad satu sama lain masih mempunyai titik persamaannya. Tapi kalau bukan tokoh setaraf Cheong Jan, sesepuh Tian San Pei, orang lain juga takkan bisa melihat titik persamaan ini. Setelah peluhan jurus, makin kaget dan tertarik Cheong Jan dibuatnya, amarah pun makin padam. Pikirnya, Kim Tai Hia pasti tidak menurunkan Kim Keh Kiam Hoa Ad kepada pemuda yang tak dikenal asal usulnya dan dicurigai sebagai matumata. Mungkinkah pemuda ini memang punya latar belakang yang tak boleh diketahui orang lain? Jadi tidak seperti yang ku perkirakan? Tapi tuduhannya terhadap Kiam Cheng tadi jelas bualan belaka, lalu siapakah yang betul? Melihat Beng Hoa mampu bergebrak puluhan jurus dengan tertua. Tiang loh mereka, karuan murid-murid Tian San Pei merasa kaget dan terkesiap. Hanya Pek Aing Ki saja yang tahu bahwa Cheong Jan tidak menyerang sungguhan. Lama-kelamaan Pek Aing Ki menjadi gugup, beberapa kali dia ingin mendesak Cheong Jan lekas membereskan bocah ini, namun dia tidak berani buka suara, di pinggir dia hanya mengepal tinju dan membanting kaki saja. Tapi dia yakin meski Seng Supek tidak ingin membunuh bocah ini, akhirnya juga pasti akan membekupnya hidup-hidup. Bila kenyataan bocah ini memang betul matematik musuh, belum terlambat untuk membunuhnya. Di luar taunya bahwa sikap Cheong Jan terhadap Beng Hoa sudah berubah, dia sudah curiga akan kebenaran tuduhan kepada Beng Hoa. 30 jurus kemudian, mendadak Cheong Jan mendapat satu akal, apakah dia matematik, biar ku coba sekali lagi. Saat mana Beng Hoa sedang mematahkan serangan Cheong Jan dengan jurus Hian Cheong Hoa at Soa. Cheong Jan sengaja menunjukkan lubang kelemahannya, mendesak maju sambil memukul hingga bagian tengahnya terbuka lebar. Pertempuran jago kosin mana boleh menunjukkan lubang kelemahan semudah ini? Lawan yang melihat lubang kelemahan ini pasti tidak akan menyianyikan kesempatan. Apalagi saat mana pertahanan Cheong Jan di bagian muka kosong sama sekali, lawan akan mudah menusukan pedang ke dadanya. Sudah tentu murid-murid Tian San tidak tahu maksud Cheong Jan, semua menjerit kaget dan khawatir, Pek Aing Ki juga tidak ketinggalan. Pertahanan di depan dada yang terbuka itu secara mendadak, di saat bertempur secara seru lagi, Beng Hoa sendiri pun tidak menduga. Maklum kepandaian Cheong Jan jauh di atasnya, dia maklum betapapun dia kembangkan kemampuannya juga takkan mampu melukai Tiang Lotian sampai ini, maka dia berani menyerang tanpa khawatir kesalahan tangan melukai lawan. Tak nyana mendadak Cheong Jan menunjukkan kelemahan pertahanan yang terbuka ini. Dengan jurus hian Cheong Hoa at Soa itu, bila ujung pedangnya menggaris miring, maka dada dan perut Cheong Jan akan terbelah, isi perut pun pasti tercacar keluar. Untung Kiam Hoa at Beng Hoa sudah mencapai taraf yang dapat dikuasainya sesuai jalan pikirannya. Dalam detik-detik yang menentukan itu, lekas dia tekan pedangnya miring ke samping, perubahan ini berlangsung cepat, tak urung ujung pedangnya masih menggores pakaian Cheong Jan. Beng Hoa tak kuasa mengendalikan diri hingga dia terhuyung mundur beberapa langkah. Pedang yang dipegang Beng Hoa itu mustika yang tajam, walau sudah mengubah gerakan, tanpa pakai tenaga juga bisa merobek pakaian Cheong Jan. Anehnya, pakaian Cheong Jan robek sedikit pun tidak. Pemiatah dia gunakan kenih KPWE tiap ilmu lekang tingkat tinggi, menurut perhitungannya dia tidak akan terluka oleh tusukan pedang lawan sekalipun. Kini Cheong Jan tidak perlu ragu lagi, dia percaya bahwa Beng Hoa memang bukan matumata. Belum hilang rasa kaget dan heran Beng Hoa, Cheong Jan membalik tangan menjentik, kreng pedang mustika Beng Hoa di jentiknya lepas dan terbang. Tapi jentikannya ini pun tidak memakai tenaga sepenuhnya. Geberakan ini berlangsung amat cepat hingga susah diikuti oleh pandangan murid-murid Tian San Pei termasuk Peing Ki, Hoing Yang dan lain-lain. Tampak pedang Beng Hoa jatuh di tanah, sementara Cheong Jan berdiri memeluk tangan, wajahnya penuh senyum lebar. Perubahan yang tak terduga ini membuat seluruh murid-murid Tian San berdiri melongo. Tapi walau mereka tidak melihat jelas, tapi mereka tahu bahwa Tian Lo mereka pada detik yang menentukan telah merebut kemenangan, hanya sejenak mereka melongo, maka terdengarlah sorak-sorai mereka, Peing Ki dan Hoing Yang memburu maju bersama, bentaknya, anak busuk, menyerahlah. Cheong Jan Bing sudah menyiapkan sebuah tambang langsung diangsurkan kepada Peing Ki, maksudnya untuk membelenggu. Beng Hoa, tak nyana mendadak Cheong Jan membentak, jangan sentuh dayal sudah tentu perintah Cheong Jan menimbulkan rasa kaget bagi semua murid Tian San. Maklu membelenggu tawanan sepatutnya dilakukan oleh para murid yang tingkatannya lebih rendah, memangnya Tiang Lo sendiri akan turun tangan? Apalagi tawanan ini adalah metu-metu yang sudah terbukti. Di tengah keraguan para murid Tian San itulah, Cheong Jan berkata ramah, Beng Xiao Hiap jemput pedang mesti kamu. Tanda petik. Bahwa Cheong Jan ganti memanggil Beng Xiao Hiap kepada Beng Hoa, karuan yang hadir lebih kaget dan tak percaya apa yang didengam ya. Bukan saja sebutan Xiao Hiap itu diluar dugaan, malah si Beng yang disebut itu pun menimbulkan kecurigaan mereka. Beng Hoa tadi bilang bahwa Nye Oyan adalah adik kandungnya, maka orang banyak lebih percaya bahwa tuduhan Toan Kiam Cheng terbukti kebenarannya, tapi sekarang Cheong Jan menyebutnya Beng Xiao Hiap. Apakah Cheong Tiang Lo percaya bahwa bocah ini betul adalah putra Beng Goan Cao Tai Hiap? Beng Hoa sendiri juga kebingungan, dia menjemput pedang untuk mengulangi pertandingan, lekas dia berkata, terima kasih Cheong Pua berbelas kasihan kepada Wampua, baiklah Wampua menyerah dan dibelenggu saja. Tapi mohon Cheong Pua memberi kesempatan supaya aku menjelaskan duduk persoalannya, pemiatan dengan Tem Chi Sintong Cheong Jan menjentik jatuh pedangnya, tenaga yang digunakan bukan lewekang mumi tingkat tinggi, kalau tidak Xiao Yang King Moh di tubuhnya tentu sudah tergetar luka. Dengan tersenyum Cheong Jan berkata, kau mengalah lebih dulu sejurus, aku pun harus berterima kasih kepadamu. Siapa mau membeku kau? Ambillah pedangmu dan jadilah tamuku. Ada persoalan apa boleh nanti kau bicarakan dengan aku? Saking gugup peingki tidak hiraukan adat kesopanan. Teriaknya, supek, kenapa kau percaya obrolan bocah ini? Jikalau dia bukan matumete, memang nyataan sute dan nyeo sute. Betul, ujar Cheong Jan kalem. Yan Chi baru berusia 12, pantasnya dia tak berani berbohong. Tapi kurasa persoalan ini pasti ada sebabmu sababnya, aku pasti dapat menyelesaikan soal ini dengan baik. Di saat peingki masih ingin mendebat, sementara Beng Hoa juga ingin memberi penjelasan, mendadak suara genta bergema secara gencar. Mendengar suara genta segencar itu, semua orang menjadi gempar, Cheong Jan pun berubah air mukanya. Tidak lekas kalian kembali, bentak Cheong Jan mengebas lengan baju. Semula pek, ingki masih ingin mengajukan pertanyaan kepada Beng Hoa, kini dia yang berlari lebih dulu. Itulah suara genta tanda bahaya bagi Tian Sanpei. Bila genta bergema berarti ada musuh tanglu menyerbu ke dalam tingkiong, istana es, maka murid-murid yang tersebar di luar harus segera pulang membendung musuh. Beng Siow Hiap, ucap Cheong Jan menoleh, ada musuh menyerbu ke tempat kami, urusanmu terpaksa ditunda dulu. Setelah urusan di sini beres, boleh nanti kau mencariku lagi. Beng Hoa menyusul, katanya, walau aku bukan murid Tian San, aku pun tak perlu memberi bantuanku. Tapi kebetulan aku di sini, kalian menghadapi serabuan musuh, aku tak boleh berpeluk tangan. Mohon Cheong Lo Cheampua mengizinkan Wampua sekedar membantu. Cheong Jan tak sempat basa-basi, mulutnya mengucap, baiklah, lantas dia mempercepat langkah. Ginkang murid-murid lain ketinggalan jauh di belakang, yang tiba lebih dulu di istana es, tempat tinggal orang-orang Tian San Pei, hanya Cheong Jan, Beng Hoa, Pek, Ing Ki dan Hoing yang berempat. Pek, Ing Ki dan Hoing yang berangkat lebih dulu, namun Cheong Jan memerlukan bantuan orang-orang yang dapat diandalkan tenaganya, maka di tengah jalan dia agak memperlambat langkah menunggu mereka hingga mereka tiba bersama di tempat tujuan. Melihat istana es, pandangan Beng Hoa terbeliat. Tampak di atas gunung dibangun sebuah istana es tak kalah indahnya dengan istana raja, seluruh gedung yang terbangun di sini semua terdiri dari balok es, pilar, dinding dan seluruh perabot dalam istana terbuat dari es melulu, di bawah pancaran cahaya matahari menjelang petang kelihatan berkilat menyilaukan mata. Sungguh pemandangan ajaib yang jarang ada di dunia ini. Semakin dekat istana es, makin jelas terdengar benturan senjata keras beradu, seperti ada pertempuran sengit yang sedang berlangsung. Beng Hoa kehranan, pikirnya, Tian Sanpei adalah puncak dunia kosilatan, entah orang-orang dari mana yang berani membuat tonar di sini. Sikap Cheong Jan kelihatan lebih kaget, katanya, celaka, mereka sudah menyerbu ke daerah penting di dalam istana es. Daerah penting dalam istana es adalah Xiang Hoa Keong. Menurut tradisi Tian Sanpei, setiap tahun sekali, di bawah pimpinan Xiang Bun Jin mengadakan ujian kenaikan tingkat bagi para muridnya di luar lapangan Xiang Hoa Keong. Setelah ujian usai, beruntun lima hari diadakan diskusi ilmu silat di dalam Xiang Hoa Keong yang dipimpin secara bergilir oleh Xiang Bun Jin dan empat Tiang Lu. Mertua Teng King Tian, Kui Hoa Sing, dan ibu mertuanya, Putri Raja Nepal Hoa Gyo Konga U, nama kedua mertuanya sama menggunakan huruf Soa Maka untuk memperingati kedua orang tuanya, maka pengcoan Tian Li menamakan istana yang dibangun ini sebagai Xiang Hoa Keong. Di lapangan depan Xiang Hoa Keong, saat itu tengah terjadi perang tanding yang sengit, sinar pedang dan golok berkilauan. Kedua pihak bertempur dengan seluruh kekuatan. Begitu menyapu pandang, didapati oleh Cheong Jan bahwa situasi pertempuran betul-betul di luar dugaannya. Murid-murid Tian Sanpei yang semula bertugas jaga di pintu gerbang istana saat itu justru berbalik jadi musuh yang akan menyerbu masuk, jumlah musuh mereka hanya beberapa orang, ada padiri, ada preman, jelas semua bukan orang Han. Yang pakai jubah padiri kemungkinan adalah Hoa Shou dari Tian Tiok. Sementara yang berpakaian busuh kelihatan adalah orang-orang asing dari negeri barat, tapi rombongan orang-orang ini temiata berkepandaian tinggi, pintu gerbang istana terjaga kuat menahan murid-murid Tian San menerjang ke dalam. Di dalam Xiang Hoa Keong juga terdengar suara ramai, bagi Cheong Jan yang berpengalaman, sekali dengar lantas dapat membedakan, dua orang sutenya sedang bergebrak dengan seorang lawan tangguh. Gelagatnya pihak penyerbu berbalik menjadi tuan rumah dan menduduki Xiang Hoa Keong, mereka mencegah murid-murid Tian San masuk memberi bantuan. Dua generasi murid-murid Tian San Pei jumlahnya ada 50 orang, berada di luar saat itu ada separoh, semua belum bertolak batik. Yang menjaga di istana ada dua puluhan, kecuali yang mempunyai tugas khusus, boleh dikata semuanya sudah berkumpul di depan Xiang Hoa Keong. Tapi walau jumlah mereka lebih banyak hampir satu lipat, namun tak mampu menerjang masuk. Yang paling keji adalah seorang Huo Shou yang berkaki tangan panjang, dia berjaga di paling belakang, menduduki undakan teratas di depan pintu gerbang. Ada beberapa murid Tian San yang berhasil lolos dari penjagaan bagian depan, namun setiba di undakan teratas semua disapunya kocar kacir. Jadi tiada seorang pun murid Tian San yang berhasil masuk ke dalam Xiang Hoa Keong. Tapi anjingnya, mereka hanya mencegah murid-murid Tian San menerjang masuk, serangan mereka tiada yang menggunakan tipu. Kejiang mematikan. Waktu Cheong Jan tiba, kebetulan diasaksikan Huo Shou yang satu ini sedang membanting seorang murid Tian San. Murid itu mengira setelah terbanting di lantai paling ringan kepalanya akan bocor atau patah tulang, tak nyana mendadak tubuhnya seperti disanggah oleh sepasang tangan raksasa, dengan enteng dan mantap jatuh di lantai tanpa kurang suatu apa, karuan wajahnya menampilkan rasa kaget dan curiga. Kalau orang lain keheranan, tapi Cheong Jan tahu bahwa paderi itu menggunakan tenaga lunak. Bukan paderi yang satu ini saja yang berbuat demikian, paderi-paderi yang lain juga demikian, maka yang menyerbu mati-matian justru murid-murid Tian San, kawanan paderi itu hanya mencegah, agaknya mereka enggan melukai orang. Lega hati Cheong Jan, namun hatinya bimbang dan heran. Entah siapa dan bagaimana asal-usul orang-orang itu. Entah bermaksud baik atau jahat? Yang menambah terkejut Cheong Jan adalah dua orang sutenya yang bergabung melawan seorang musuh di dalam siang Hoa Kiong. Dalam waktu sesingkat ini tak terpikir olehnya, tokoh mana yang mempunyai lewekang setinggi itu di dalam jagad ini? Empat tiang lo Tian San Pei diketuai oleh Cheong Jan. Tiga orang lain adalah Bu Seng Tai, Kam Kian Kong dan Li Sintiau. Yang bergabung melawan musuh agaknya Kam Sute dan Li Sute. Entah Bu Sute belum datang atau sudah terluka demikian batin Cheong Jan. Saat itu tak sempat dia banyak pikir lagi. Melihat Cheong Jan datang sudah tentu murid-murid Tian San itu kegirangan, mereka berebut memberi laporan. Tapi mulut bicara, kaki tangan mereka tiada yang berhenti. Dengan logat bahasa yang kaku, paderi yang panjang kaki tangannya itu berkata, peduli kau ini supek atau susiok, siapapun dilarang masuk. Orang yang disapu jatuh oleh paderi ini tadi adalah murid generasi kedua Tian San Pei, Sute Peingki. Peingki Gusar. Bersama Hoing yang mereka sudah menerjang maju, gabungan sepasang pedang mereka memang hebat per bawahnya, tiga pertahanan di bagian bawah tiada yang mampu membendung mereka, dalam sekejap mereka sudah tiba di ujung undakan. Cheong Jan membentak, kalian siapa? Berani membuat tonar di Tian San, semuanya berhenti sambil memaki dia menghentikan aksi orang-orangnya. Sudah tentu murid-murid Tian San patuh akan perintah Sang Tiang Lo, yakin Cheong Jan pasti akan melabrak kawanan paderi ini, maka mereka mundur ke kanan-kiri. Kawanan paderi itu hanya mencegah mereka masuk, kalau murid-murid Tian San tidak bergerak mereka pun takkan turun tangan. Cheong Jan tak sempat menghentikan aksi Peingki dan Hoing, yang mereka sudah menerjang ke atas undakan, baru saja Cheong Jan hendak bersuara kedua orang ini sudah melancarkan serangan gabungan mereka dengan jurus Heng Hun Toan Hong, paderi Tian Tiok itu dibabat pinggangnya dari kanan-kiri. Agaknya paderi Tian Tiok itu tahu kelihayan serangan kedua pedang, tak berani melawan dengan tangan kosong, tangan kiri pegang tongkat bambu hijau, tangan kanan memegang sebuah tempurung emas Beng Hoa berada di bawah undakan, melihat aksi paderi Tian Tiok ini tergerak pikirannya. Cepat sekali terdengar Teng, kedua pedang Peingki dan Hoing yang temiat tak masuk ke dalam tempurung, seperti ada daya sedot yang kuat, hingga ujung pedang mereka lengket di dalam tempurung. Di mana paderi Tian Tiok itu menyerampang, Peingki dan Hoing yang dipaksa melepas pedang, melompat menyingkir tiga langkah dengan sempoyongan, hampir saja mereka terguling ke bawah undakan. Untung ginkang mereka terhitung baik, ujung kaki menutul di undakan terakhir, maka tubuhnya hanya bergoyang saja. Ciong Jan sudah terlanjur mengembangkan ketangkasannya. Laksana burung menerobos hutan, atau burung camar yang melawan gelombang, berapa kali lompatan dia sudah melesat ke undakan terakhir. Orang-orang di bawah undakan temiatal tiada seorang pun yang berani merintah riginya. Paderi Tian Tiok yang berjaga di ambang pintu itu kembali menyerampang kedua kakinya dengan tongkat bambu hijau, Ciong Jan tidak berkelit tidak mundur, dia tetap melangkah lebar ke depan, di saat tongkat lawan hampir memukul kakinya, mendadak dia mengebas dengan ujung lengan baju. Teng, tongkat bambu paderi Tian Tiok itu terampas oleh gulungan lengan baju. Pemiatat tongkat bambu ini berbeda dengan tongkat bambu biasanya, jatuh di tanah tapi mengeluarkan suara keras seperti benda logam. Melihat orang hanya terhuyung dua kali lantas berdiri tegak, Ciong Jan agak heran. Tak heran mereka mampu menduduki Xiang Hoa Kiong, entah siapa yang bergebrak dengan kedua sute, mengukur kepandayan, paderi penjaga pintu ini mungkin hanya muridnya saja, namun murid kegenerasi kedua kami kecuali Teng Kaguan, mungkin tiada orang lagi yang mampu mengalahkan dia, tadi Ciong Jan bermaksud menyengkelit orang supaya terbanting jatuh, tak nyana lawan hanya terhuyung dua langkah. Tapi hanya segebrak tongkatnya terampas, tak urung paderi Tian Tiok itu kaget sekali. Tempurung emas diangkat hendak merintangi lagi, namun orang di dalam sudah bersuara, yang datang mungkin Tiang Lo dari Tian Sanpei. Taik Yat Sutit, jangan kurang ajar, silakan Ciong Tiang Lo masuk. Yang bicara di dalam adalah supek paderi yang panjang kaki tangannya, kebetulan bagi dirinya, segera dia melompat minggir serta bilang, silakan. Ciong Jan mendongkol, batinnya, seolah-olah mereka menjadi majikan dalam siang hoa kiong malah. Aneh, entah siapa orang di dalam yang tahu diriku tak sempet banyak mereka-reka dalam hati, cepat dia melangkah masuk ke istana. Menyusul yang tiba adalah Beng Hoa. Paderi Tian Tiok itu tak berani mengijankan dia masuk. Tapi melihat gerakan Beng Hoa, dia terperanjat. Ternyata dengan mudah Beng Hoa menerobos tiga pertahanan di depannya dan tiba di depannya. Walau Beng Hoa tidak melukai seorang pun di waktu menerobos tiga pertahanan di bawah, setiap jurus ilmu pedang kilatnya sekaligus membuat orang-orang yang merintanginya merasa ujung pedang lawan mengancam hiato penting di tubuhnya, tanpa sadar beramai mereka lompat menyingkir ke pinggir. Paderi yang berjaga di depan pintu segera membentak. Jangan tak kabur, berhasil menerobos penjagaanku ini, baru terhitung kau punya kepandayan, sementara itu tongkat bambu sudah dipungutnya, siap menunggu lawan. Melihat senjata yang dipegang lawan, Beng Hoa sudah punya pegangan, seret pedangnya langsung menusuk ke dalam tempurung orang, teng pedang membalik-balik terus menabas tongkat bambu. Melihat permainan pedang lawan begini aneh, tahu dirinya tak mampu melawan. Tapi walau Beng Hoa unggul seurat dia pun belum dirugikan. Supek paderi Tiantil kembali bersuara di dalam, temiata Tiansan Pei masih ada tiang lo kelima, agaknya tidak ku ketahui. Silakan masuk, dia mengira Beng Hoa adalah tokoh kosan Tiansan Pei sungguh tak terduga bahwa usianya masih begitu muda. Waktu Beng Hoa angkat kepala, hanya dua padri Tiantiok yang berusia lanjut ada di dalam Siang Hoa Kiong. Yang seorang kepala besar telinga lebar, tubuhnya gemuk, sikapnya lamban, seorang lagi justru kurus kering tinggi seperti galah. Padri kurus itu sedang bertarung sengit dengan dua Tiang Lotian Sanpei. Yang bicara adalah Hwasyo gendut yang berjubah lebar itu. Dia menggendong tangan menonton dengan santai, seolah-olah tidak ambil perhatian atau khawatir akan nasib Seng Sute yang berlaga di tengah arena. Yang gendut ini Beng Hoa tidak kenal, yang kurus itu bukan Iain. Adalah padri Tiantiok yang pernah mencegat dan memaksa dia menjadi muridnya itu. Dugaan Cheong Jan memang tepat, yang melawan padri India ini adalah Kam Kian Kong dan Li Sintiau, dua sutenya. Sementara Ji Sutenya Bu Seng Tai duduk bersimpuh di pinggir, uap putih tampak mengepu di atas kepalanya, agaknya berusaha menyembuhkan luka dalamnya dengan lewekang simhoat perguruannya. Padri India ini bersenjata tongkat bambu dan tempurung emas. Kelihatannya kedua Tiang Lotian Sanpei itu di atas angin, tapi kedua pedang mereka selalu tertahan oleh tempurung emas lawan, untuk mencapai kemenangan jelas tidak mudah. Bu Seng Tai bersemadi di lantai, seolah-olah dia percaya lawan tidak akan membunuhnya di saat dia bersemadi, keadaan sekelilingnya seperti tidak dilihat atau didengarnya. Padri gendut itu menonton sambil menggendong tangan tak pernah menghiraukan dia. Ciong Jan Tau kedua sutenya takkan kalah. Segera dia ulur tangan kanan menekan punggung Bu Seng Tai, dengan hawa murni sendiri dia bantu mempercepat proses penyembuhan luka dalamnya. Tak lama kemudian Bu Seng Tai memuntahkan sekumur darah kental, semangatnya tampak lebih segar, begitu membuka mata lantas berkata, Suka mereka mencari Ciong Bun Jin menantang berdual, kepandaian Siaw Te tidak bercus, jatuh di tangan mereka. Kalah menangkan biasa, kenapa dibuat kecil hati? Biar aku menghadapi kedua padri kosen ini. Baru sekarang padri gendut itu berkata, Ciong Bun Jin Tian San Pei kalian jual mahal tak sudi keluar menerima kedatangan kami, syukur akhirnya Ciong Tiang Losu ditampil di hadapan kami. Si Lo Sute, jangan kau bermain serampangan lagi, temiata dia fasi berbahasa Han, dengan logat yang lancar lagi. Setelah memberi pesan kepada Sutenya, baru padri gendut ini. Menoleh ke arah Beng Hoa, sorot matanya menampilikan rasa heran dan kagum, baru dia mengalihkan pandangannya ke arah Ciong Jan, katanya dengan tertawa lebar, Ciong Tai Hiap, syukurlah selama berpisah temiata kasehat walafiat, apakah kau masih kenal kepada lolap? Ciong Jan melengak sadar, katanya, guru tua Hoa Sio kiranya Liong Yap Siang Jin yang pernah mampir ke tempat kami 40 tahun yang lalu. Hoa Sio gendut tertawa, katanya, temiata Ciong Tai Hiap masih ingat, Aku memang murid kecil yang dulu ikut suhu menjadi tamu lociang bunteng hiyo lantengi ociampuwa. Tanpa terasa seng waktu sudah berselang 40 tahun, dulu kalian belum membangun istana es ini, aku juga belum punya sute yang satu ini. Setelah tahu siapa mereka, Ciong Jan kaget dan was was, pikirnya, kabarnya dua murid Liong Yap Siang Jin sekarang sudah diagulkan sebagai dua padri sakti di Tian Teok. Tak disangka mereka meluruk datang bersama, sulit menghadapi mereka. Syukur luka-luka Buseng Tai tidak parah, setelah mendapat bantuan Ciong Jan, kini keadaannya sudah tidak terbahaya. Walau demikian dia perlu istirahat 10 hari atau setengah bulan baru boleh latihan kungfu lagi. Setelah berdiri dia mendelik mengawasi paderi gendut itu, agaknya paderi gendut ini yang memukulnya luka. Ciong Jan menarik pundaknya katanya kepada paderi gendut, kiranya Yeutan Ho Atsu, puluhan tahun berpisah syukurlah hari ini Ho Atsu sudah berkunjung pula kemari. Maaf orang Si Ciong terlambat menyambut, tapi ada satu hal orang Si Ciong belum mengerti, tolong diberi penjelasan. Yeutan Ho Atsu bergelak tawa, katanya, penjelasan akan ku berikan nanti. Sute dan para sutitku kalian belum pernah lihat, biar ku perkenalkan mereka. Setelah Yeutan memperkenalkan sute dan para sutitnya, baru Beng Ho Atsu pada riang berjaga di ambang pintu adalah murid silo bernama Taikiyat. Silo tertawa lebar, katanya, aku pernah bertemu dengan pemuda ini, tak usah kalian perkenalkan. Hehe, kau ini murid Teng King Tian bukan? Tak heran tak mau menjadi muridku. Tapi menurut pendapatku, kepandayan para susiokmu ini biasa saja, kepandayan gurumu ku duga juga tidak seberapa. Lebih baik kau angkat guru kepadaku saja. Memang Beng Ho Atsu ingin adanya kesalahpahaman ini, tanpa menyangkal dia berkata tawar, kau ingin mengangkat aku sebagai murid, tidak sulit, akan ku minta celong tiang lo menjadi saksi, bolehkah suruh suhengmu menjadi saksi pula? Saksi apa tanya si lo heran? Bukankah kalian ingin bertanding? Baiklah, kau dulu yang bertanding dengan aku. Bila kau dapat mengalahkan aku, segera aku berlutut dan menyembah kepadamu. Memang kau baru saja bergeberak, mungkin aku lebih untung. Tapi kau ingin menjadi guruku, jikalau sedikit keuntungan ini pun tak sulit kau berikan kepadaku, anggaplah sebagai pertandingan sama tingkat, memangnya kau tidak malu menjadi guruku? Ucapan Beng Ho Atsu agak tak kabur, maklum dia sudah mengukur kemampuan sendiri dan tahu sampai di mana kemampuan lawan. Lue Kang Sim Hoat peninggalan Tio Tan Hong temiata punya care practice untuk menaklukan permainan silat padri Tiantiok ini. Walau kata praktis ini baru belasan hari yang lalu berhasil dipahami, namun dia yakin sedikitnya mampu melawan seratus jurus. Apalagi si lo sudah sekian lama dikeroyok Kam Kian Kong dan Lee Sin Tiao, tampak olehnya tenaga si lo sudah terkuras sebagian. Maka menurut perhitungan, dia kuat melawan tiga ratus jurus. Padahal si lo diagulkan sebagai padri sakti, bila tiga ratus jurus kemudian baru bisa menang, gengsinya juga pasti runtuh. Maka Beng Ho Atsu duga orang takkan berani melawannya. Taknya nasil memang keranjingan silat, dia pikir Kiam Ho Atsu. Bocah ini memang lebih kuat dari kedua tiang lo Tian San Pei yang barusan melawan dirinya, setelah berpisah setengah bulan ini entah kemajuan apa yang telah dicapainya. Maka dia ingin mengukur kepandainya pula, sebetulnya dia pun sudah memikirkan apa yang dipikirkan Beng Ho A. Maka dia menoleh ke arah Seng Su Heng tidak berani langsung menerima tantangan Beng Ho A. Berkerut alis Ye U Tan Ho Atsu, katanya, Sute, kenapa kau? Kau biarkan saja orang memandang rendah dirimu. Kalau Teng King Tian punya murid bagus memangnya kau tidak punya murid lihai? Betul, si lo sadar, kami ingin bertanding dengan jago-jago kosan Tian San Pei. Mungkin kau boleh terhitung kosan, tapi tingkatanmu lebih rendah, tak boleh bertanding dengan aku. Begini saja, nanti bila para Tiang Lo kalian sudah setuju care yang kami ajukan, kau boleh mewakili Tian San Pei bertanding dengan muridku. Jikalau kau dikalahkan muridku, sudah tentu aku lebih dari setimpal menjadi gurumu. Ye U Tan berkata tak sabar, Sute tak usah banyak komentar, sudah tiba saatnya kita bicara kesoalan penting. Ciong Tiang Lo, apa yang ingin kau katakan silakan. Adap kesoalan yang belum mengerti, aku mohon petunjuk, soal apa, coba katakan. Dari nadap cembicaraan kalian, seperti ingin bertanding silat dengan kami, apa betul? Ya, tidak salah. Sesama kauni persilatan bertanding silat adalah kejadian biasa. Tapi bertanding silat berbeda dengan menuntut balas atau mencari permusuhan, tentunya ada aturan dan tata tertibnya. Toyong tanya kenapa kalian main terjang dan menduduki tempat kami secara kasar dan tak kenal aturan. Malah kau melukai suteku? Ye U Tan Ho Atsu bicara kalem, dengan aturan kami sudah mohon bertemu dengan Chiang Bun kalian, yang tidak aturan justru sutemu, bukan saja tidak melaporkan kedatangan kami, malah kami dimaki. Sebagai manusia siluman dan mengusir kami keluar. Si Lo Ho Atsu segera menimbrung, Chiang Bun Jin kalian memang terlalu jual mahal. Bicara soal aturan, sepantasnya dia keluar menci nyambut kedatangan kami. Tapi urusan sudah terlanjur sejauh ini, dia tetap tidak mau unjuk diri. Apa boleh buat, terpaksa kami tuntut kalian menunjukkan kepandayan dengan harapan dapat mengundang Chiang Bun kalian keluar. Ye U Tan berkata lebih lanjut, ketiga sutemu ini begitu maju lantas menyerang suteku, ku kira hal ini tidak adil, apa boleh buat terpaksa ku paksa seorang sutemu ini menyingkir ke pinggir istirahat. Tentu kau juga tahu aku tidak menyerangnya secara keji. Suteku satu melawan dua, mana boleh kau bilang kami mencari seturi kepada kalian. Bu Seng Tai beramai memang tidak kenal mereka, begitu datang mereka lantas minta bertemu dengan Chiang Bun serta menantang bertanding silat, sudah wajar kalau mereka salah paham akan maksud kedatangan mereka. Maklum Teng King Tian sedang tetirah, mereka mengira kawanan paderi siluman ini telah mendapat tahu dan sengaja hendak mencari permusuhan dengan Tian San Pei. Semula Chiang Jan ingin menjelaskan bahwa Teng King Tian sedang tetirah, namun niatnya ini dia urungkan, betapapun mereka harus waspada walau mereka bilang ingin bertanding saja, bukan mustahil ada maksud jahat lainnya. Maka Chiang Jan segera berkata, bagaimana maksud Ho Atsu untuk pertandingan ini, silakan jelaskan. Orang Si Ciong memang tidak becus, biarlah aku mewakili Chiang Bun Jin menghadapi tantangan kalian. Si Lok kurang senang, katanya setengah mendenguk, Teng King Tian memang tak kabur. Beng Ho Atsu naik pitam, dia balas mengejek, dengan bekal kepandayanmu yang tidak seberapa itu memangnya setimpal bertanding dengan Chiang Bun Jin Tian San Pei. Hektometer, bila aku yang maju pada babak pertama, kau masih setimpal jadi lawanku. Bila kau mampu mengalahkan aku baru kau hadapi Chiang Tiang Lo, bila Chiang Tiang Lo kalah, baru boleh kau menantang Teng Tai Hiap. Beng Hiantit, kata Chiang Jan, jangan kurang sopan terhadap tamu. Yehutan lebih cermat, mendengar percakapan mereka dia tahu ada hal kurang beres di antara mereka, Maka dia heran, batinnya, kenapa bocah ini menyebut Chiang Bun Jin perguruan sendiri sebagai Teng Tai Hiap? Chiang Jan menyebutnya Hiantit? Memangnya dia bukan murid Tian San Pei. Urusan sudah mendesak tak sempat dia mencari tahu asal usul Beng Ho A, katanya, Chiang Tiang Lo, su teku tidak pandai bicara, maaf kalau dia bersalah, harap tidak kecil hati. Su Heng, seru silo penasaran, kenapa aku tidak pandai bicara? Yehutan Ho Atsu berkata, Chiang Tiang Lo ini adalah Su Heng Teng King Tian, tertua dari empat Tiang Lo Tian San Pei. Dia sudah berjanji akan memimpin pertemuan ini, terhitung memberi muka kepada kita, lahingnya dia memuji Chiang Jan, padahal kata-katanya menyindir. Maka si lo menyingkir sambil menggerutu, betapa tinggi kemampuan Tiang Lo Tian San Pei sudah kucoba, memangnya dia lebih lihai dari para sutenya. Hektometer, kalau dia ingin tampil seorang diri, biarkan saja kalau kena batunya. Sudah tentu Bu Seng Tai, Kam Kian Hong dan Li Sin Tiao, ketiga Tiang Lo, mendengar ocahan si lo, namun kenyataan mereka bertiga bukan tandingan orang terutama Bu Seng Tai, hanya sekali dorong oleh Su Heng Orang, dirinya sudah terjungka luka parah, terpaksa mereka hanya melotot gusar anggap tidak mendengar ocahannya. Chiang Jan juga mendongkol, namun sebagai Tiang Lo dia tidak sepicik lawannya, katanya dingin, Yeutan Ho Atsu, kalian meluruk kemari ingin bertanding silat atau ingin perang mulut. Yeutan Ho Atsu bergeia tawa, katanya, Chiang Tiang Lo tak usah gelisah, kita harus bicarakan dulu tata tertib pertandingan. Chiang Tiang Lo, bagaimana pendapatmu? Sebagai tuan rumah terserah kehendakmu saja. Aku usul pertandingan dilakukan tiga babak. Babak pertama biar dilakukan para murid, ku harap kau memilih seorang murid terpandai dari generasi kedua kalian. Untuk babak kedua dan ketiga, kami Su Heng Te ingin mohon petunjuk dari jago-jago kosan kalian. Begitu kera pertandingan diusulkan, Chiang Jan lantas menghadapi persoalan pelik. Murid generasi kedua yang berkepandai yang paling tinggi adalah Pek Aing Ki, Teng Kaguan belum pulang, dia menduga murid lawan yang akan ditampilkan pasti Tai Kiat yang tadi menjaga pintu. Bergabung dengan Ho In Yang, tadi Pek Aing Ki disengkelit jatuh oleh lawan, jelas dia bukan tandingan musuh. Yeutan Ho Atsu bergelak tawa, katanya, Chiang Tiang Lo sudah setuju usul yang kuajukan, baiklah pertandingan harap segera dimulai. Babak pertama kalian pasti menurunkan Beng Lote ini, dia murid Chiang Bun Su Heng kalian bukan? Sebagai Tiang Lo sudah tentu Chiang Jan membela nama baik perguruan, maka dia bicara dengan sejujurnya, tidak, Beng Lote adalah, adalah, berubah air muka Yeutan Ho Atsu, serunya, apa, jadi dia bukan murid Tian San Pei. Si Lo adalah manusia jujur dan cerewet, segera dia berteriak, mana mungkin dia bukan murid Tian San kalian, tadi jelas yang dimainkan adalah Tian San Kiam Ho At. Sudah dua kali aku bergebrak dengan dia, jangan kira aku mudah dikelabui. Terus terang saja, permainannya justru jauh lebih bagus dari para Tiang Lo kalian. Chiang Jan siap memberi penjelasan, Temiata Beng Ho Atsu sudah mendahului bicara, Chiang Tiang Lo tidak berbohong, mana aku punya, rejeki untuk jadi murid Tian San Pei. Kalau diungkap persoalannya, aku hanya boleh dianggap sebagai murid sampingan Tian San Pei saja. Putra Chiang Bun Jin Tian San Pei pernah memberi petunjuk kepadaku. Murid tetap murid, mana ada istilah sampingan segala, seru silo uring-uringan. Ye U Tan Ho Atsu berkata, baiklah kalau mengaku murid sampingan Tian San Pei boleh kau turun gelanggang. Sebetulnya aku mengharap murid keponakanku ini bertanding dengan murid angkatan kedua Tian San Pei kalian, mcengingat suteku terlalu memuji kau, peduli kau murid angkatan ketiga, murid sampingan juga boleh, tidak jadi soal. Diam-diam lega hati Chiang Jan, hatinya menyesal tapi juga senang, katanya, sebelum pertandingan dimulai, ingin aku mengajukan sebuah pertanyaan. Ada persoalan apa, boleh Chiang Tiang Lo kemukakan saja, sahut Ye U Tan Ho Atsu. Bagaimana dengan orang-orang yang kau bawa itu? Mereka sebagai penonton, asal murid kalian tidak menantang mereka, aku yakin mereka tidak akan membuat onar. Nah, pertandingan harus berjalan sesuai tata tertib, maka orang kalian tidak pantas merintangi murid-murid kami masuk kemari. Sebetulnya kalian boleh menonton, tapi aku khawatir kalau yang masuk terlalu banyak akan mengganggu jalannya pertandingan. Begini saja, orang-orang kedua pihak hanya boleh menonton dari undakan di luar pintu, semua dilarang masuk. Maka Chiang Jan dan Ye U Tan tampil keluar memberi penjelasan kepada orang-orang mereka, sementara itu murid-murid Tian San Pei yang bertugas di luar juga sudah pulang. Untung penjelasan tepat pada waktunya, kalau tidak tentu terjadi keributan. Chiang Jan tahu, tiga babak pertandingan pasti pihaknya yang kalah. Babak pertama Beng Hoa turun ke langgang, kalah menang sukar diramalkan, Chiang Jan belum mampu menilai taraf kepandayan Beng Hoa. Babak kedua, dirinya yakin dapat menandingi silu. Tapi babak ketiga, siapa yang bakal bertanding dengan Ye U Tan Hoa Tsu? Kecuali Chiang Bun Jin Tian San Pei Teng King Tian, hak kekatnya tiada orang lain yang mampu menandingi lawan. Maka besar harapannya pihak sendiri dapat beruntung menang dua babak, babak ketiga boleh pakai alasan untuk menolak pertandingan. Selakanya jikalau pihak musuh tahu Teng King Tian sedang semadi, babak kedua Ye U Tan Hoa Tsu sendiri yang turun ke langgang, umpama Beng Hoa menang di babak pertama, pihak Tian San Pei pasti kalah akhirnya. Chiang Jan tahu takji sutenya yang angkuh dan tinggi hati, kali ini dia terjungkal di tangan musuh, hatinya pasti penasaran. Khawatir orang tak kuat menahan malu bila pihak mereka kalah dalam tiga babak pertandingan, maka dia membujuknya supaya masuk beristirahat. Sebelum pertandingan dimulai dia memanggil Pei In Ki dan menyuruhnya memapah Sang Guru kembali ke kamam ya. Melihat gurunya terluka, Pei In Ki kaget dan gusar, melihat Beng Hoa sudah beranjak turun ke langgang hendak bertanding dengan Hoa Tsu yang menyengkelit jatuh dirinya di luar pintu tadi, di samping mendeluh dia pun heran dan bingung. Maka Chiang Jan berbisik memberi penjelasan, Beng Xiao Hiap mewakili kau, peduli dia kalah atau menang, setelah kejadian ini usai, kau patut berterima kasih kepadanya, sudah tentu makin malu pek, ingki dibuatnya, terpaksa diamanggut sambil menyimpan perasaannya, lekas dia papah gurunya ke dalam. Tapi dia masih penasaran dan mekerasa enggan meninggalkan gelanggang pertandingan, setelah keluar dari Xiang Hoa Kiong, segera dia menyerahkan gurunya yang terluka kepada sutenya Hoa Ingyang dan Hoa Ning Hoa, menyuruh mereka mengantar gurunya kembali ke kamam ya. Ingin aku menyaksikan bocah keparat yang mewakili aku ini punya kemampuan apa, berani melawan jago. Kosin musuh yang tadi mengalahkan aku, demikian batin pek, semula dia ingin menonton pertandingan Ciong Jan melawan Si Lo, kini dia justru berebut maju ingin menyaksikan pertandingan Beng Hoa yang mewakili dirinya. Sifat peingki seperti gurunya, hormat dan gengsi, sungguh tak karuan perasaannya, entah ingin Beng Hoa menang atau kalah. Beng Hoa sudah meloloskan pedang, berdiri berhadapan dengan Tai Kiat. Kau harus memberi muka kepada gurumu, kalau menang harus secara tuntas, jangan sampai calon sutemu ini kelak menertawakan dirimu. Tai Kiat mendengus, ku kira dia tidak setimpal menjadi suteku, baiklah biar ku coba berapa tinggi kemampuannya. Resminya Tai Kiat adalah murid Si Lo, namun pelajaran kungfunya justru diperoleh dari gurunya dan Yehutan berdua. Tadi dia dirugikan oleh jurus aneh yang dilancarkan Beng Hoa, walau hati merasa kaget, namun hatinya belum mau mucung aku kalah. Tapi dia juga tahu Beng Hoa tidak gampang dilayani, maka dia bercitetapan melancarkan jurus mematikan yang diajarkan Seng Supek. Beng Hoa tiba-tiba tertawa dingin, katanya, bukankah kau ingin bertanding silap dengan aku? Tai Kiat melengak, katanya, kalau ya kenapa? Kalau tidak bagaimana? Kalau ingin bertanding cukup saling tutul atau jamah saja. Aku pun mengharap kau tahu diri, tak perlu kau harus berlutut dan menyembah kepada aku. Karuan Tai Kiat gusar, bentaknya, bocah bagus, tak perlu aku perang mulut dengan kau, lihat serangan tongkat bambu hijau di tangannya menyambar miring, berbareng tempurung emasnya mengarah kepala. Sekali bergerak pedang Beng Hoa menciptakan tiga lingkaran. Peingki yang mcu nonton di luar pintu mcebatin, jurus Seng Suan. Hoa telun yang dilancarkan itu memang kelihatannya menyerap intisari ilmu pedang kami, tak heran dia berani menyaru sebagai murid kami, namun perubahan jurus ini tidak lebih lihai dari kemampuanku sendiri, sudah tentu dia tidak tahu bahwa perubahan permainan Beng Hoa justru terselubung di balik kelincahan permainan pedangnya, seumpama gunung es di tengah lautan, yang terlihat hanya sebagian yang kerapung di permukaan air, tapi inti permainannya yang paling lihai justru tersembunyi dalam penggunaan tenaga dalamnya. Bambu hijau yang menggaris melintang itu laksana lembayung hijau yang menggaris udara, gerakan taikyat memang cukup kuat sehingga selintas pandang, bambu itu seperti sebatang pedang yang memancarkan cahaya kmi lau. Jurus itu memang dinamakan HCNG Hun Toan Hong, gaya permainannya memang mirip ilmu pedang. Sigap sekali Beng Hoa menciptakan lingkaran sinar pedang pertama, lembayung hijau lawan seketika terbungkus di dalamnya bentuk bambu hijau laikyat seketika pulih pada asalnya, selanjutnya takkan mampu mengembangkan kelincahan dengan perubahannya lagi. Selakanya bambu hijau di tangannya justru tersedot miring ke kanan, tersendal pula ke kiri, bila lingkaran pedang kedua menggencat, bambu hijau itu pasti akan terlepas dari cekalan. Namun pada saat gawat itulah tempurung emas taikyat sudah menyerang Beng Hoa, segulung tenaga sedot yang tidak kelihatan berhasil membendung gerakan pedang Beng Hoa hingga gerakannya serong ke pinggir. Dari pengalaman bertanding dengan silo, sebetulnya Beng Hoa sudah mencnikirkan akal bagus untuk mengalahkan musuh, dia kira luwekang taikyat pasti lebih rendah dari gurunya, cukup asal dia mainkan gerakan pedang yang mengandung perubahan isi kosong untuk menyerangnya, sebelum daya sedot tempurung emas dilancarkan, yakin dia sudah berhasil melucuti senjata lawan. Tak nyana, hasilnya justru di luar dugaan. Daya sedot tempurung emas taikyat rasanya lebih kuat dari gurunya malah. Apalagi tak usah berputar kencang seperti yang dilakukan gurunya. Pertempuran jago kosan hanya ditentukan dalam merebut kesempatan. Karena salah perhitungan, mendadak sinar hijau berkelebat tau-tau ujung bambu lawan sudah mengancam dada Beng Hoa. Terpaksa Beng Hoa menahan napas menarik dada, dalam detik-detik yang kebahaya itu, kaki tidak bergerak, namun tubuhnya menggeser mundur lima dim ke belakang. Yang anehnya, taikyat cukup mengerahkan sedikit tenaga tambahan mendorong bambu menusuk ke depan, dada Beng Hoa pasti terluka tertusuk runcing bambunya, namun dia justru tidak menggempur musuh saat posisi menguntungkan dirinya, malah melompat mundur tiga langkah. Dalam gerak singkat ini, jago-jago kosan dua pihak yang berada dalam istana sama mendengar suara keret yang lirih. Mendadak kedua pihak melompat buker pencar. Peingki yang menonton di luar pintu melihat jelas, baju di depan dada Beng Hoa terdapat tiga titik kotoran, jelas itu bekas tutulan ujung bambu lawan yang mengenai bajunya. Peingki menjadi gemas, pikirnya, Ciong Tiang Lo menyuruh bocah ini mewakili aku, sungguh membuatku malu saja. Hanya satu gebrak lawan sudah meninggalkan tanda di tubuhnya, Hek Tomekar, masih tidak malu dia terus melawan dalam anggapannya Beng Hoa jelas sudah kalah, maka Peingki merasa khawatir bagi nama besar perguruannya. Di luar dugaannya, wajah Ciong Jan justru menampilkan senyuman riang, sebaliknya Yeutan Hoa Tsu dan Silo mengunjuk rasa malu sambil mengerutkan alis. Tak malu sebagai paderi sakti dari negeri Tiantiok, Lekas Yeutan Hoa Tsu tertawa sambil berseru memuji, katanya, ku haturkan seklamat kepadamu Ciong Tiang Lo, perguruan kalian punya seorang tunas muda selihai ini, dalam usia yang begini muda sudah memiliki kungfu setinggi ini. Hidup setua ini, lolap baru pertama kali ini melihatnya. Ciong Jan tertawa, katanya, ku kira mereka sama-sama baik. Hoa Tsu jangan memuji murid sampingan saja, murid keponakanmu juga lihai dalam permainan tempurung emasnya, terhitung terbuka Matelosiu menyaksikan permainannya tadi. Silo merasa perlu memuampas semangat juang muridnya, maka dia ikut bicara, betul, kedua pihak sama dirugikan, maka pertandingan babak pertama ini boleh terhitung seri, belum ada yang kalah. Nan, taikiyat, jangan patah semangat, hayolah teruskan dan jangan lupa mempertahankan gengsi gurumu. Waktu mendengar percakapan mereka, karuan pek ingki melengah heran, jelas bocah ini sudah kalah, namun menarik pembicaraan mereka kelihatannya bocah itu yang menang. Pemiatah waktu Beng Hoa menarik dada tadi ujung pedangnya memang disedot minggir oleh tempurung emas lawan, namun tenaga dan gerakannya masih terseturun sehingga bambu hijau lawan tertangkis sekaligus menggores lobek jubah taikiyat. Kalau dia tidak tangkas melompat, yang terluka pasti taikiyat bukan Beng Hoa. Tapi peingki yang menonton di luar pintu jaraknya lebih jauh, dia tidak melihat dan tidak mendengar ujung pedang Beng Hoa yang menggores sobek jubah lawan. Yang dilihatnya adalah baju di depan dada Beng Hoa ternoda di tiga tempat, sebaliknya letak goresan pedang Beng Hoa tidak begitu menyolok di jubah orang. Mendapat dukungan gurunya, taikiyat maju lagi ke tengah gelanggang, katanya dengan suara kering, jangan khawatir suhu, tecu pasti takkan terkalahkan olehnya. Bila kedua orang ini bergebrak lagi, tampak permainan Beng Hoa lebih mantap dan tenang, tapi gerak-geriknya sering menyurut mundur. Seperti di juri menghadapi permainan tempurung emas lawan, maka sedapat mungkin dia menghindari bentrokan langsung dengan senjata orang. Tapi setiap kali dia menyurut selangkah berarti tekanan musuh berhasil dipunahkan sebagian. Taikiyat memang lebih banyak menyerang. Maklum kalau pek ingki berkeringat dingin, jantungnya dakdikduk. Di luar tahunya, orang lain, bukan hanya pek ingki saja yang tidak tenteram perasaannya, pemiatan perasaan kedua pada risakti dari Tian Teok itu juga tidak tenang. Ye U Tan Hoa Tsu berkhawatir karena Beng Hoa hanya pernah mendapat petunjuk beberapa jurus ilmu pedang dari murid ke generasi ketiga dari Tian Sanpei, yaitu Teng Kaguan, putra Chiang Bun Jin Teng King Tian, mengukur kepandaian Beng Hoa, dia membayangkan kepandaian Teng King Tian pasti tiada taranya. Semula dia yakin dirinya pasti dapat mengalahkan Teng King Tian, namun setelah melihat permainan Beng Hoa, keyakinannya tadi menjadi goyah. Sementara si Lomem Batin, kelihatannya bocah ini belum dapat menyelami inti kelihayan permainan tempurung emas kami, asal Taikiyat dapat main secara bebas dan menyesuaikan keadaan, mustahil dia tidak bisa menang dalam babak pertama ini. Memang benar Beng Hoa belum berhasil menyelami keandahan permainan batok lawan namun dia sudah menaruh curiga, dinilai dari keberhasilannya menangkis bambu hijau Taikiyat tadi, jelas bahwa Luekang Taikiyat belum setanding dengan gurunya. Tapi kenapa daya sedot tempurung emasnya justru lebih besar dan kuat dari gurunya? Umumnya kekuatan daya sedot permainan tempurung itu bertambah kuat bila Luekang lebih tangguh, bila Luekang rendah jelas daya sedotnya pun lemah, Beng Hoa tidak percaya lawan dapat bermain sulap. Kemiata dasar tempurung emas Taikiyat diberi lapisan besi sembrani. Dalam pertandingan, setiap jurus jago kosan selalu diperhitungkan dengan baik, terpaut sedikit saja akibatnya bisa fatal. Umpama daya sedot besi sembrani dalam tempurung emas Taikiyat tak berhasil menyedot pedang Beng Hoa, sedikit banyak tetap mempengaruhi permainannya. Tadi Cheong Jan memuji permainan tempurung emas Taikiyat, sebetulnya sudah memberi peringatan kepada Beng Hoa. Kalau Cheong Jan sudah tahu letak keandahan permainan lawan berada di dalam tempurung emasnya itu, Beng Hoa belum menyadari, namun tak enak dia memberi tahu. Untunglah Beng Hoa bukan pemuda bodoh, walau dia tidak tahu rahasia besi sembrani di dasar tempurung emas lawan, namun dia berhasil menemukan Kera baik untuk mematahkan permainan tempurung lawan. Dalam pertempuran sengit itu, Lei Kiat menggunakan Kera, tadi, bambunya bergerak lincah, gerakannya ini hanya pancingan sementara tempurung emas di tangan kiri dengan keras mengarah batok kepala Beng Hoa. Mendadak Beng Hoa mengulur tangan kiri menepuk tempurung emas lawan. Kalau yang dihadapi sekarang adalah silo yang memiliki luekang lebih tinggi, jelas Beng Hoa tidak berani melawan senjata orang dengan tangan kosong. Tapi meski dia sudah tahu bahwa luekang Tai Kiat tidak setangguh yang diduganya semula, Kera yang ditempuhnya ini pun amat berbahaya. Tang tempurung emas terpukul telak dan jatuh di tanah. Sementara pedang di tangan Beng Hoa menyelinap terus menyontek, kontan bambu hijau Tai Kiat mencelat kelepas. Mungkin tidak kuat menahan tenaga pelintiran pedang Beng Hoa, bukan saja tongkat bambunya terlepas, Tai Kiat sendiri juga terjatuh. Tai Kiat menyerang dengan bernafsu, mendadak tempurung jatuh dan tongkat terpelintir oleh pusaran pedang kilat Beng Hoa, seperti kereta yang sedang berlari kencang, mendadak kaki depan seng kuda tersandung jatuh, sementara kereta masih terdorong ke depan, begitu tubuhnya menyeruduk ke depan tak kuasa lutut pun tertekuk. Lekas Beng Hoa menyarungkan pedangnya serta memapahnya berdiri, katanya tertawa, tidak berani ku terima penghormatan sebesar ini, tadi sudah ku bilang kau tak perlu menyembah kepadaku. Karuan merah padam selebar muka Tai Kiat, bergegas dia ambil tempurung emas dan bambu hijau terus kembali ke belakang gurunya. Si Lo berkata, kalah menang dalam pertempuran sudah jamak, pertandingan tiga babak baru satu babak kalah masih ada dua babak, biar gurumu yang menarik kemenangan. Melihat keponakan muridnya kalah, semula Yeutan Hoa atsu sudah akan turun gelanggang, tapi dia berpikir, untuk mengalahkan Ciong Jan ku yakin tidak sukar. Tapi kalau Ciong Jan kalah, Ciong Bun Jin mereka akan turun di babak ketiga, Si Lo Sute jelas bukan tandingannya. Tiga babak kalah dua babak, umpama aku mengalahkan Ciong Jan, juga tetap di pihak yang kalah. Biarlah Si Lo Sute saja yang turun pada babak kedua, walau kalah menang sukar diramalkan, tapi dia masih kuat melawan musuh. Si Lo lebih sederhana, orangnya jujur, dia tidak peduli apa yang dipikir Seng Suheng, segera dia tampil ke depan serta berkata, tiga di antara empat Tiang Lo Tiansan Pei sudah ku rasakan kelihayannya. Maka babak kedua ini biarlah aku bertanding dengan Ciong Tiang Lo. Usiamu lebih lanjut, tenaga jasmani bukan tandinganku, tapi tadi aku sudah berkelahi, maka jangan anggih aku menarik keuntungan. Bahwa Si Lo turun gelanggang memang sesuai harapan Ciong Jan, lega hatinya, katanya, apa perlu kau beristirahat lagi? Aku malah khawatir kau anggap aku menarik keuntungan. Bicara sejujurnya, waktu melawan kedua sutemu tadi, aku tidak banyak menggunakan tenaga. Bagus, kau ingin pamer kepandayan, terpaksa kuiringi kehendakmu, bertanding dengan kera apa. Murid sampingan mereka memiliki kiam hoat sebagus itu, maka kiam hoatmu pasti lebih hampuh, marilah kemohon petunjuk ilmu pedangmu. Boleh saja, ujar Ciong Jan. Tapi tunggu sebentar, lalu dia menoleh keluar serta berteriak, Ingki, suruh orang mengambil pedangku, pemiatan Ciong Jan tidak selalu menyandang pedang, waktu melawan pedang beng hoat tadi, dia pun bertangan kosong. Peingki menjawab, tecu tahu supek akan memakai pedang, sejak tadi sudah ku suruh hausute mengambilnya. Waktu mengantar gurunya kembali ke kamarnya tadi, Hau Ing, yang memang sudah mengambil pedang seng supek, segera dia mengiakan dan tampil ke depan menyerahkan sebilah pedang kepada Ciong Jan. Pedang masih dalam serangka, bentuknya temiata kuno dan antik. Setelah menyerahkan pedang, Ho Ing yang menjura sesuai tata tertib, lalu dia mengundurkan diri keluar pintu. Melihat sikap hormat ketika menerima pedang antik dan kuno itu, si lo hoat su tahu bahwa pedang lawan adalah pusaka zaman dahulu. Tak nyana setelah Ciong Jan meloloskan pedangnya, hanya sebilah pedang kayu. Berubah air muka si lo hoat su, katanya, Ciong Tiang lo, dengan pedang kayu ini kau hendak menghadapi tempurung emas dan tongkat bambuku? Aku tidak mau menarik keuntungan. Ketahuilah tongkat bambu hijauku ini senjata pusaka yang kerasnya melebih besi. Ciong Jan tersenyum ramah, katanya, Sejak aku berusia 40 tahun aku sudah mencomakai pedang kayu ini, jadi sudah 20 tahun lamanya. Senjata yang sudah cocok tentu tak diganti. Apalagi kita kan hanya bertanding saja, kenapa harus mencomakai senjata tajam seperti adu jiwa saja? Kau menarik keuntunganku rasa tidak jadi soal. Berkerut alis ye utan hoat su, katanya tawar, Sute sudah sekian puluh tahun kau meyakinkan ilmu, kenapa masih ngelantur kalau bicara? Jangan kau anggap pedang kayu celeng tiang lo sebagai mainan, kehebatannya tak kalah dari pedang pusaka orang lain. Si lo tersentak sadar. Maklum bagi seorang kosan, daun atau kembang cukup untuk melukai atau membunuh jiwa orang. Apalagi sebatang pedang kayu yang keras dan kuno ini, walau kepandaian si lo hoat su belum setaraf itu namun dia tahu akan hal ini. Baiklah, biar aku membuka mata. Silakan ciong tiang lo, sikap congkaknya lenyap seketika. Ciong jan berkata, Ciong rumah mengiringi kehendak tamu. Tai su datang dari tempat jauh, silakan menyerang lebih dulu, baik, aku tidak sungkan lagi, seru silo. Tongkat hijau. Dimainkan sebagai pedang menusuk dada ciong jan, bila tusukan tongkat lawan hampir mecunya cintuh dada, dengan gerak kalem ciong jan gunakan jurus Junhun kajan menyanfpuk tongkat lawan dengan pedang kayu. Jurus ini memang bergerak menunggu serangan lawan. Tering tongkat hijau orang berhasil disampuknya minggir. Gerakan pedang kayu malah tidak berhenti, bergerak ke depan, ser menusuk lambung lawan. Teng temiata tusukan pedang kayu tertangkis tempurung emas sehingga terpental balik. Dalam gebrakan pertama ini, Ciong jan tidak unggul di atas angin, padahal permainannya lebih unggul dari lawan. Pedang kayu membentur tempurung emas, temiata pedang tidak patah. Hal ini diluar dugaan si loho atsu, apalagi lawan mampu mematahkan serangan tongkat hijaunya. Luekang tua bangka ini temiata setingkat lebih tinggi dari aku, unrung dia pakai pedang kayu, masih ada kera untuk mengalahkan dia. Biarlah aku kuras dulu tenaganya. Kini permainannya berubah, Ciong jan juga merasa heran. Tadi Ciong jan menyaksikan bagaimana Beng Hoa mengalahkan tai kiat, temiata yang dipakai si loho atsu sama dengan muridnya. Ciong jan cengira permainan ilmu guru dan murid ini pasti sama. Kalau Beng Hoa mampu mengalahkan tai kiat, dia yakin dirinya juga mampu mengalahkan silo. Tak nyana permainan si loho atsu justru jauh berbeda dengan permainan muridnya tadi. Silo memegang terbalik tempurung emasnya, pantat tempurung menghadap keluar, dijadikan tameng. Sementara tongkat hijau di tangan yang lain digunakan sebagai boan keantit, serangan menotok hiato temiata jauh berbeda dari permainan ilmu totok dari aliran di Tionggoan, aneh juga lucu. Dengan pantat batok sebagai tameng, dia tidak perlu khawatir menghadapi serangan pedang kayu. Perlu diketahui, kemahiran tempurung emas si loho atsu untuk menyedot pedang lawan hak kekatoya adalah permainan lekang, tidak seperti tai kiat muridnya, daya sedot meminjam besi. Sembrani. Tapi silo tahu diri, orang pandai ada yang lebih pandai, apalagi luwekang Cheong Jan lebih tinggi dari dirinya, khawatir dirinya malah kalah, maka dia gunakan tempurung emas sebagai tameng untuk mematikan serangan pedang kayu lawan. Rencana Cheong Jan menjadi berantakan, terpaksa dia mengandalkan kemahiran permainan pedang. Menghadapi rangsakan lawan yang mengebu, timbul hasrat untuk menang demi menjaga gengsi perguruan. Baiklah, ingin aku mencoba dengan kemahiran sejati yang pernah ku pelajari selama ini, apakah aku tidak mampu melawan ilmu silat lantusi dari Tiantiyo? Segera dia memusatkan pikiran menambah semangat, pedang kayu dimainkan dengan kencang dan kuat, menimbulkan deru angin keras. Serang menyerang secara sengit dan deras, siloho atsu bagai angin mengamuk, biaran tundia menubruk dan mencnerkam. Dalam sekejap empat penjuru hanya terlihat bayangan tongkat hijau. Ilmu tiamhiatnya temiata banyak variasinya, gerak-geriknya seperti elang menyelingap ke hutan, mendadak setangkas kera melompat, laksana kecapung menutu lahir, tiba-tiba segarang harimau melompati selokan, menotok dari depan atau membalik ke belakang, di samping menotok juga mengetuk, di mana ujung tongkatnya bergerak hiato mematikan di tubuh lawan menjadi sasarannya. Murid-murid Tian San yang menonton di luar kebat-kebit hatinya, tangan berkeringat dingin. Kepandayan Beng Hoa lebih tinggi dari mereka, hanya dia yang tahu, kelihatannya Cheong Jan seperti terdesak di bawah angin, padahal di samping bertahan, dia masih leluasa balas menyerang, mantap dan tenang melawan rangsakan lawan. Dalam keadaan seperti ini, umpama Cheong Jan tak mampu mengalahkan lawan juga takkan terjungkal. Namun demikian, menyaksikan betapa lihai dan gencar serangan tongkat silo mengincar hiato, terkejut juga hatinya. Teng Tiong Ai adalah jago tiamhiat lihai yang pernah kulihat, tapi kalau dibanding si Lo Hoa Tsu ini, perbedaannya laksana sinar rembulan dan kunang. Kunang. Beberapa saat kemudian, permainan Cheong Jan semakin lambat, pedangnya seperti benda berat, menuding ke timur, menggaris ke barat, meski lambat gerakannya, serangan gencar si Lo Hoa Tsu justru tak kuasa menembus pertahanannya. Saking gencar serangan si Lo Hoa Tsu akhirnya diakhah habisan tenaga juga, lambat laun serangannya makin kendor, seringkali terdengar suara benturan, itulah benturan pedang kayu yang tertangkis tempurung emas. Setelah terjadi benturan, maka gerak gerai kedua pihak menjadi lebih lambat lagi dari semula. Beng Hoa menonton dengan terpesona dan kagum. Baru sekarang gak meresapi intisari ilmu pedang tingkat tinggi, dari permainan pedang Cheong Jan tidak sedikit arti ilmu pedang yang dipelajarinya, sehingga ilmu pedangnya bertambah matang. Tidak sedikit kesulitan yang dihadapi selama dia mempelajari bu Beng Kiam Hoat peninggalan Tio Tan Hong, sekarang satu per satu terpecahkan. Maka taraf ilmu pedangnya melonjak beberapa tingkat lebih tinggi. Hal ini biarlah kita bicarakan dalam cerita sekelanjutnya. Jago-jago kosan dua pihak yang berada di Siang Hoa Kiong sudah melihat jelas bahwa Cheong Jan sudah mulai unggul di atas angin, hanya murid-murid Tian San Pei di luar pintu saja yang masih menonton dengan kebat-kebit. Melihat Cheong Jan pasti menang, lega hati Beng Hoa, Pikimia, sayang senjatanya pedang kayu, kalau pedang pusaka, sejak tadi dia sudah menang, beberapa saat kemudian, tampak uap putih mulai mengepul dari kepala Cheong Jan, keringat juga mulai menetes-netes. Sekilas dia melirik, dilihat Taya Kam Kian Hong dan Li Sin Tiauti yang lo mengunjuk rasa khawatir. Seketika Beng Hoa sadar, karuan dia agugup, celaka, gelagatnya Cheong Jan tak kuat bertahan lebih lama lagi. Walau dengan pedang kayu Cheong Jan berada di atas angin, namun pedang kayu jelas lebih rugi melawan kedua senjata musuh, maka dia harus menguras tenaga lebih besar. Bila dia tidak lekas. Mengakhiri pertempuran ini, mungkin posisi bisa berbalik dalam waktu singkat. Semula Beng Hoa sudah merasa lega, kini jantungnya ikut berdebar kencang. Terang mendadak pedang kayu beradu dengan tempurung emas, pedang yang memantul itu langsung serong ke pinggir menusuk ke dada Si Lo Hoa Atsu. Jurus ini diluar dugaan Si Lo, untuk menolong diri lekas dia menarik tongkat, seluruh tenaga diakerahkan di tongkatnya ini sambil menggunakan jurus Hengkak Kim Liang, menyangga melintang pengelari emas. Di tengah seruan kaget orang banyak, tampak tongkat hijau Si Lo dengan pedang kayu Cheong Jan tergetar lepas dari pegangan. Tongkat hijau Si Lo adalah pusaka, kerasnya laksana baja, sementara pedang Cheong Jan hanya kayu biasa. Kedua orang adu kekuatan, akhirnya senjata sama terpental jatuh, menurut aturan, Cheong Jan berada di pihak yang menang. Tapi secara sukarlah Cheong Jan memilih senjatanya, sebagai Tiang Lo Tian San Pei sudah tentu dia tidak memperhitungkan untung ruginya, maka kejadian ini hanya boleh dianggap seri. Apalagi tempurung emas lawan masih terpegang, lawan masih mampu menyerang dengan tempurung itu. Kalau Cheong Jan mengakhiri pertempuran yang dianggap seri ini, maka babak ketiga jelas tiada orang di pihaknya yang mampu melawan Yeu Tan Ho Atsu, apalagi Si Lo masih pegang tempurung emas, kalau dia tidak merebut atau memukulnya jatuh pula, bila lawan nakal dan mungkir, celaka kalau menuduh pihaknya yang kalah malah. Cheong Jan mengambil keputusan saat itu juga, begitu pedang terlepas, kedua tangan segera menyerang. Si Lo juga membuang tempurung emasnya, teriaknya, bagus, biar aku adu tenaga dalam dengan kau. Kelihatannya sikapnya ini patut dipuji sebagai ksatia, padahal hanya ingin unjuk gengsi saja. Maklum walau tenaga Cheong Jan banyak terkuras, sisa tenaganya masih cukup membuat lawan kedar. Begitu dia melontarkan pukulan dua telapak tangan, damparan tenaganya laksana gunung gugur, hanya melawan dengan sebelah tangan mana Si Lo kuat. Menandinginya, maka dia membuang tempurung emasnya. Begitu empat telapak tangan beradu, suaranya seperti guntur menggelegar, namun mendadak suasana menjadi hening, seluruh gerakan berhenti, kaki kedua orang seperti terpaku di tanah, telapak tangan mereka lengket seperti saling dorong tanpa bergerak. Kelihatannya suasana kembali tenang dan wajar, padahal adu kekuatan seperti ini justru lebih tegang dari pertandingan senjata, lebih berbahaya lagi. Yang kuat menang, yang kalah jatuh, tiada pilihan lain atau untung-untungan. Begitu kalah menang ada keputusan, pihak yang kalah kalau tidak mati pasti terluka parah. Seluruh penonton menjadi tegang dan berdebar jantungnya. Di tengah keheningan itu, mendadak keributan terjadi di luar Siang Hoa Kiong, menyusul terdengar benturan senjata dan teriakan-teriakan, terdengar pula caci maki murid-murid Tian Sanpei. Ciong Jan masih adu tenaga dengan silo, cuma gayanya berubah, kalau tadinya berdiri kini mereka duduk bersimpuh, dua telapak tangan mereka masih terus lengket. Seluruh kehatian ditumpahkan pada lawan, apa yang terjadi di sekitam ya seperti tidak diperhatikan. Dalam pertandingan senjata tadi, tenaga Ciong Jan lebih banyak terkuras, padahal iwekangnya lebih tinggi. Dalam adu tenaga dalam kali ini, mereka boleh dikata seimbang. Adu kekuatan dalam seperti ini sangat berbahaya, maka mereka tiada yang berani memecah perhatian. Pertempuran di luar makin sengit, suaranya gegap gempita, jeritan bercampur umpatan, agaknya beberapa murid Tian San ada yang terluka. Peinki sedang berteriak-teriak minta bantuan. Kecuali Beng Hoa yang menonton pertandingan di dalam Siang Hoa Kiong, masih ada Kam Kian Kong dan Li Sintiau. Kam Kian Kong berwatak lebih kasar, dia kira Yeutan Hoa Atsu membawa orang menyerbu kemari, maka dengan nada menuduh dia bertanya, Yeutan Hoa Atsu, sebagai ketua Lantusi, guru besar kaum persilatan di Tian Tiok, tokoh kosan yang diagulkan dan disegani, kenapa kau tidak dapat dipercaya? Tidak dapat dipercaya bagaimana tanya Yeutan Hoa Atsu. Bukankah kau bilang hanya akan bertanding tiga babak di sini? Kenapa tidak menepati janji tuduh Kam Kian Hong? Berkerut alis Yeutan Hoa Atsu, katanya, bukankah sekarang sedang berlangsung babak kedua? Aku tidak turut campur, kenapa bilang aku tidak menepati janji? Siapa yang bertempur di luar itu sent Kam Kian Hong? Kau sebagai cuan rumah tidak tahu, memangnya sebagai tamu aku harus tahu malah? Li Sin Tio lebih cermat, selanya, kalau Tai Soe tidak mengambil keuntungan, lekaslah kau kendalikan orang-orangmu di luar itu. Yeutan Hoa Atsu menggelengkan kepala, katanya, maaf aku tak bisa membantumu, aku pun tak bisa mewakili kalian. Kam Kian Hong naik pitam, serunya, apa maksudmu? Mereka yang membuat onar di luar kalau bukan orang-orang lantusi, juga kemari ikut kalian, kenapa kau tak bisa mengendalikan mereka? Jangan salah paham, ujar Yeutan Hoa Atsu, aku berani tanggung, orang-orangku pasti tiada yang turun tangan, kuwanjurkan kau keluar memeriksa, apakah orang-orangku yang membuat onar? Kam Kian Hong dan Li Sin Tio saling pandang, tanpa berjanji mereka memandang ke arah Cheong Jan yang masih mengadu tenaga dalam dengan silu. Sesaat mereka berdiri bimbang, sukar mengambil keputusan. Yeutan Hoa Atsu tertawa dingin, katanya, kau takut aku mencelakai suheng kalian? Hektometer, kalau aku bermaksud jahat, sejak tadi sudah kubunuh kalian. Memang kalian menghadapi kesulitan, pantasnya aku membantu. Tapi kalian menuntut aku menepati janji, terpaksa aku tinggal di sini saja menunggu babak ketiga, apalagi Cheong Bun Jin kalian belum juga keluar, kenapa aku harus mewakili kalian menenteramkan huru-hara ini? Secara tidak langsung, Yeutan Hoa Atsu justru memaki Kam Kian Hong dan Li Sin Tio tidak tahu aturan. Kam Kian Hong yang berangasan tidak sempat adu mulut lagi, jeritan-jeritan di luar pintu lebih menarik perhatiannya, agaknya beberapa murid Tian San Pei telah menjadi korban. Kaget dan gusar mengaduk hati Kam Kian Hong, segera dia berjingkrak seraya berteriak, kalau bukan perbuatan orang kalian, kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Tawar suara Yeutan Hoa Atsu, sejak tadi sudah kubilang supaya kau keluar melihat sendiri, salahmu sendiri tidak menerima anjuranku. Tapi, lebih baik salah satu di antara kalian tetap di sini saja, kalau Suteku mengalahkan Su Heng kalian, ada saksinya. Kam Kian Hong merasa anjuran orang memang beralasan, tanpa terasa dia menoleh ke arah Beng Hoa, saat Manali Sin Tio juga sudah berdiri siap keluar bersama Seng Su Heng. Li Tiang Lo, kata Beng Hoa, lebih baikkah saja yang tinggal di sini. Biar wampuan menemani Kam Tiang Lo keluar. Setelah tahu musuh yang menyerbu bukan anak didik Yeutan Hoa Atsu lega perasaannya. Tadi dia-dia sudah meyaksikan kepandayan Beng Hoa, bantuannya jelas amat berarti, maka dia berkata, baiklah, lalu dia duduk kembali. Waktu Beng Hoa beranjak keluar dari Seng Hoa Kiong bersama Kam Kian Hong, orang-orang Yeutan Hoa Atsu memang berdiri mengelompok di atas undakan, mereka menonton sambil berpeluk tangan. Sikap mereka seperti mencemoh dan menghina, untung kalau mereka tidak turut campur. Seluruh murid-murid Tian San Pei yang ada telah terjun dalam pertempuran sengit melawan para penyerbu, musuh yang menyerbu berjumlah sekitar tiga puluhan, dalam jumlah murid-murid Tian San Pei jauh lebih banyak tapi taraf kepandayan mereka justru terpaut jauh. Para penyerbu itu rata-rata berkepandayan tinggi, malah serangan mereka pun keji dan kejam, satu di antaranya yang berambut merah lebih puas lagi. Waktu Kam Kian Hong melangkah keluar, kebetulan dia menyaksikan si rambut merah ini memukul Hoa Ing yang hingga luka parah. Beng Hoa terkejut, dia kenal si rambut merah ini, dia bukan lain adalah Hoa Yang Tiong, guru siluman Toan Kiam Cheng. Dalam pertempuran gaduh dan acak-acakan ini, sukar baginya menemukan apakah Toan Kiam Cheng juga ikut menyerbu. Kini Kam Kian Hong juga melihat seorang jago yang sudah dikenalnya, orang ini dengan telapak tangannya sedang merobohkan Pek Aing Ki. Di antara murid-murid Tian San Pei generasi kedua, kepandayan Pek Aing Ki terhitung paling tinggi, dengan pedang mustika dia melawan tangan kosong musuh, temiata dengan mudah direbohkan. Karuan Kam Kian Hong naik pitam, bentaknya, Lo Chao Pek, Tian San Pei selamanya tak bermusuhan dengan kau, berani kau melukai sutitku. Beng Hoa berlari turun undakan, teriaknya, Kam Tiang Lo, nyonya Xiao Chiang Bun kalian juga dilukai oleh Lo Chao Pek ini, hal ini sudah dibebernya di hadapan Ciong Jan dan Pek Aing Ki beramai namun Kam Kian Hong belum tahu. Untung Kam Kian Hong muncul tepat pada waktunya. Pedang Pek Aing Ki sudah terpukul jatuh oleh Lo Chao Pek, sekali cengkeram tulang pundak Pek Aing Ki pasti dapat diremasnya remuk. Kam Kian Hong masih dalam jarak tujuh langkah, lekas dia melontarkan di Kong Chiang, gerakan Lo Chao Pek agak tertahan, tubuhnya limbung kace pinggir hingga cengkeramannya luput. Lo Chao Pek bergelak tawa, serunya, kenapa aku takut? Betul, istri Teng Kag Wan memang aku yang membunuh, kemarilah kau menuntut balas kematiannya. Hehehe, dengan kemampuanku yang tidak seberapa ini biar jiwamu kuranggut sekalian. Gusar Kam Kian Hong bukan main, segera dia menubruk maju seraya melontarkan tiga jurus pukulan. Seperti diketahui, Taik Cui Piju Lo Chao Pek tiada bandingannya di zaman ini, kenyataan memang lihai luar biasa, beruntun dia menangkis pukulan Kam Kian Hong. Saat mana Beng Hoa menemukan dua orang yang sudah dikenalnya di pihak musuh yaitu Teng Tiong Ai dan Witsuping. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.